Radio Sonora Surabaya dan Smart FM Surabaya bekerja sama dengan MS Glow Aesthetic Clinic dengan bangga mempersembahkan Virtual Class Beauty and Hypnosleep with MS Glow Acara ini disponsori oleh MS Glow Aesthetic Clinic Surabaya Jalan Biliton nomor 1 Surabaya, telepon 031-9944-5657 Follow Instagram at MS Glow Clinic SP Inilah host kita, Gorda Girlandia Selamat datang bagi para peserta Virtual Class Beauty and Hypnosleep with MS Glow Aesthetic Clinic Surabaya Salam sehat selalu untuk semuanya Sejumlah orang mungkin hari-hari gini mengeluhkan berat badan meningkat gitu ya selama pandemi Entah mungkin karena aktivitas gerak tubuh yang menurun Atau memang karena selama pandemi kan banyak orang sudah jarang melakukan kegiatan yang berat gitu ya Karena ya menjaga imunitas tubuhnya Padahal sebetulnya olahraga juga penting gitu ya Mungkin ada hal-hal yang mulai dibatasi selama masa pandemi ini Dan karena mungkin banyak sekali kecemasan-kecemasan yang kita alami gitu ya Entah karena pemberitaan-pemberitaan yang beredar seputar pandemi juga Dan akhirnya mengganggu pola tidur Kemudian kita jadi stres yang berujung Nah ada beberapa orang yang karena stresnya makan kursinya lebih banyak Padahal ya kalau kita tahu meskipun pandemi seperti sekarang memang itu membatasi ruang gerak kita Tapi bukan berarti kita nggak perlu dong untuk mempercantik diri gitu Karena justru di saat seperti ini kita tetap harus memperhatikan penampilan diri kita Nah untuk itu dengan bangga Radio Sonora Surabaya Group Kompas Gramedia Radio Network Mempersembahkan Virtual Class Beauty and Hypnoslim with MS Glow Aesthetic Clinic Surabaya Nah untuk di awal ini akan saya sampaikan nih beberapa promo menarik yang ditawarkan oleh MS Glow Aesthetic Clinic Surabaya Apalagi di menuju bulan November All treatment pico waste itu di diskon 45% Bundling, slimming infusion plus meso slim itu di diskon 15% Kemudian all meso plus all peeling itu diskon 15% Kemudian all meso plus grow factor or vampir diskon 10% Nah jadi untuk informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke MS Glow Aesthetic Clinic Surabaya Tepatnya di Jalan Bilito nomor 1 Surabaya Teleponnya di 031 99 44 56 57 Nah kalau mau kepoin bisa juga di Instagram Atau kalau mau tanya-tanya bisa langsung aja DM Instagram di FMS Glow Klinik SBY Dan perkenalkan saya Gorda Girlandia yang akan memandu virtual class ini Sampai 3 jam ke depan Sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih Untuk seluruh peserta yang sudah hadir Terutama support dari beberapa komunitas Terima kasih untuk komunitas Perlima Komunitas Perempuan Penulis Padma Kemudian terima kasih juga untuk komunitas Mama Support Mama Dan juga komunitas Perhumas Surabaya Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia Cabang Surabaya Yang sudah mendukung acara virtual class tadi hari ini Nanti akan ada dua sesi penyampaian materi Bapak Ibu Saudara Saudari semua Sesi pertama materi akan disampaikan oleh Dr. Florencia Orisa M. Biomed AAM Dr. Kecantikan Kulit Amatik Klinik Surabaya Kemudian di sesi kedua Akan dilanjutkan penyampaian materi oleh Dr. Asti Yang Diploma Cidesco CHT MNLT Owner Metamorfosis Clinic Dan sebelum kita mulai Saya informasikan dulu Beberapa hal dan sistem Yang perlu diperhatikan Selama virtual class ini berlangsung Jadi untuk menjaga ketertiban Dan kelancaran diskusi Saya harapkan untuk seluruh peserta di Zoom Diharapkan menonaktifkan fitur audio Atau mute ya Selama proses ini berlangsung Proses acara ini berlangsung Kemudian nanti akan ada sesi Q&A Itu berlangsung setelah seluruh narasumber Menuntaskan penyampaian materi Jadi setelah penyampaian materi di narasumber kedua Barulah saya akan buka sesi Q&A Nah nanti di sesi Q&A Anda bisa bertanya melalui kolom chat Yang sudah ada di fitur Zoom ya Jadi ketik nama Kemudian kita punya dua narasumber Kemudian sampaikan pertanyaan secara ringkas Nah di sesi nanti paling akhir Akan ada pengundian hadiah Yang beruntung Ya Pak Agung Oke baik Untuk selanjutnya kita akan dengarkan bersama Welcome Speed dari Brands Manager MS2 Estatik Klinik Surabaya Sekaligus juga membuka acara virtual class Pagi hari ini Untuk itu langsung saya persilahkan Bapak Agung Hari Laksano Ya terima kasih Kak Gorda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Puji syukur Kedantinya kita ucapkan pada Tuan Yang Maha Esa Yang senantiasa selalu minungi Dan memberikan rahmat, nikmat Juga kesempatan pada kita Untuk berkumpul di acara webinar ini Dengan keadaan sehat walafia Amin Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Kepada semua yang telah hadir Pada acara webinar radio sonora Dan smart FM Yang berkolaborasi dengan MS2 Estatik Dengan tema Beauty and Hypno Slimming With MS2 Estatik Klinik Surabaya Saya ingin menyampaikan apresiasi saya Kepada radio sonora dan smart FM crew Serta MS2 yang telah baik hati Membantu kami untuk mewujudkan webinar ini Juga kepada Dr. Florencia Yang bersedia hadir Untuk memberikan wawasan kepada kami semua Dengan materi yang akan dibawakan Dengan tema Tulit Sehat Membuat Awet Muda Dan juga kepada Dr. Esti Yang bersedia hadir Untuk memberikan wawasan kepada kami semua Dengan materi yang akan dibawakan Dengan tema Hypno Slimming Langsing Tanpa Nyeri Dalam webinar ini Kita akan mendapatkan banyak sekali ilmu Tentunya dengan Hypno Slimming Yang luar biasa dari Dr. Esti Dan juga langkah-langkah Untuk Tetap Awet Muda Dari Dr. Plo Untuk itu Saya mengingatkan kembali Kepada audiens kalian yang hadir Pada hari ini Bahwa materi kali ini Sangat bermanfaat Tentunya Jika kita pahami lebih dalam Akan sangat berpengaruh Bagi diri kita Khususnya pada perawasan kulit dan tubuh Tentunya Tentunya masalah ini Pasti menjadi hantu Dalam kehidupan sehari-hari Dan bahkan bisa menjadi Beban hidup audien semuanya Baiklah mungkin Itu saja yang dapat saya sampaikan Pada hari ini Mohon maaf Bila dalam Jelenggara-jelenggara ini Terdapat banyak kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lanjut Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Agung Hari Laksono Beliau selaku Brands Manager MS Glow Aesthetik Klinik Surabaya Dan tanpa berlama-lama lagi Kita langsung saja Mulai sesi pertama Virtual Class Pagi hari ini Dengan narasumber Dr. Florencia Orisa M. Biometa AM Dr. Kecantikan Kulit MS Glow Aesthetik Klinik Surabaya Pagi Dr. Glow Selamat pagi Kak Gorda Selamat pagi Dr. Belum terdengar suaranya dok Halo Selamat pagi Selamat pagi Apa tadi? Baik Ya kita langsung saja dokter Mulai sesi pertama Kami persilahkan Oke siap Selamat pagi apa suara saya terdengar ya Cukup jelas Jadi pertama-tama selamat pagi ya Untuk kita Terdengar dong Baik-baik Saya lanjutkan Selamat pagi ya untuk kita semua Terima kasih Pertama-tama Untuk Radio Sonora Dan MS Glow Klinik Surabaya Sudah menyenggelakan Acara yang Oke ya Jadi jarang-jarang nih Di weekend-weekend ini Kita membahas tentang Hipno Slim dan Beauty Jadi gini Sekarang kita ngobrolnya Santai aja ya Jadi kalau ada yang mau bertanya Boleh langsung ke Kolom chat Boleh powerpointnya Topik kita Ada dua sebenarnya hari ini Tentang Beauty Dan tentang Slimming Nah Saya akan membawakan topik Tentang Beauty Nanti dokter Asti akan membawakan topik Tentang Slimming ya Jadi siapa sih disini Yang gak mau awet muda Jadi awet muda itu Kita ibaratkan seperti Mungkin kita lihat yang Anak-anak Atau remaja Kulitnya lebih plump Lebih kenyal Lebih bersih Jadi Kalau sudah menginjak Usia 30 ke atas Biasanya sih Kulit itu mulai menurun ya Elastisitasnya Mulai kering Mulai tipis Dan kalau kita lihat Makanya banyak Banyak Treatment Atau banyak Haluan itu sekarang Menuju ke Baby skin Jadi kita tuh mau kulitnya itu Kayak baby gitu ya Halus Kenyal Awet muda Dan Gak cuma Untuk kalangan ibu-ibu Sekarang pasien saya Banyak Bahkan Suami-suami Bapak-bapak gitu ya Sekarang sudah merambat ke Saya pingin awet muda dok Jadi Saya rasa Semua Kategori Sudah pingin kulitnya Terlihat Awet muda terus Meskipun usianya Sudah di atas 35 Slide Jadi Sebentar Maaf ya Nah Jadi Apa sih Kulit sehat itu Jadi Gini Kulit sehat itu Biasanya Stigma di masyarakat Kulit sehat Adalah kulit yang Putih gitu ya Mayoritas Pasien saya Akan berkata Seperti itu Dok saya pingin kulitnya Terlihat sehat Harus putih ya dok Itu Padahal Enggak Jadi kita itu Diciptakan Dengan Bawaan kulit Masing-masing Ada yang memang Putih Ada yang memang Sawo matang Seperti itu Dan itu memang Bawaan Dipengaruhi oleh Berbagai macam Genetik Lingkungan Dan sebagainya Jadi intinya Kulit sehat itu Tidak harus putih Tapi kulitnya Harus terawat Apa artinya terawat Terawat itu artinya Tidak kusam Kemudian Bebas dari Noda-noda Kemudian Bebas dari Jerawat Dan sebagainya Tapi Misalnya Kita ambil contoh Jerawat Jadi kulit sehat itu Jangan bayangkan Oh gak mau muncul Jerawat Sebiji pun Gak seperti itu Muncul jerawat Misalnya Katakanlah Itu wajar Yang penting Dia itu Cepat turunnya Misalnya Terus tidak mengganggu Tidak yang merah Dan iritasi Dan sebagainya Karena kulit kita Hidup Artinya hidup Apa Dia terpapar Dengan lingkungan Luar Ya debu Ya kotoran Kalau terpapar Dengan lingkungan luar Ya pasti ada Risiko Untuk timbulnya Jerawat Misalnya Noda-noda Flek kecil Karena kita tinggal juga Di daerah tropis Ya daerah panas Wajar Yang penting Dia terlihat bersih Dan sehat Gitu Slide Slide Oke Ini adalah Beberapa Tanda-tanda Kulit sehat Yang pertama Adalah seperti Yang selalu katakan Saya katakan Adalah bersih Jadi gak harus putih Kulit itu Untuk dibilang sehat Tapi kulit itu Terlihat secara Kasat mata Bahwa Oh kulitnya bersih nih Jerawat yang muncul Sebiji doang Tapi cepat hilang Bebas dari Flek-flek Nah itu Ciri kulit sehat Kedua Warnanya merata Gak belang Gitu Yang ketiga Elastis Nah menurut saya Yang paling penting Dari keempat ini Adalah elastisitas kulit Kekenyalan kulit Jadi jika kulit itu Elastis Maka dia akan menyerap Vitamin-vitamin itu Dengan sempurna Gitu Jadi bisa dilihat Kalau sama anak-anak itu Kalau dipegang kulitnya Itu kan kenyal banget Gitu Beda sama Plansia misalnya Jadi Bayangannya seperti ini Kulit itu Di bawahnya kulit Ada isinya Banyak vitamin-vitamin Banyak kolagen-kolagen Gitu ya Jadi kalau Makin kita usia Isinya yang di bawah kulit itu Dia makin hilang dong Kalau makin hilang Otomatis kulit itu akan Kendur Nggak kenyal Nggak plam Nah gitu Beda sama Dengan anak-anak yang usia Lebih muda Atau Paling ekstrim Baby lah Gimana caranya kulitnya Dia bisa Bisa elastis Bisa kenyal Karena Di bawah kulit itu Masih banyak Vitaminnya Yang nyerap air itu Jadilah kulit itu kenyal Terus tekstur kulit Jadi tekstur kulit itu Bayangannya kayak gini Kalau kita megang kulitnya kita Makin bergeronjal Artinya Makin banyak sel kulit matinya Nah gitu Jadi ada kadang ya Yang orang pakai skin care Terus datang Berkeluh Dok kenapa ya skin care saya Kok kayak susah banget Nempelnya Dok kenapa skin care saya Kayak nggak ampuh ya dok Nggak mempan Nggak ada perubahan Nah biasanya Saya lihat-lihat dulu Kulitnya Kalau kulitnya banyak banget Sel kulit matinya Ya jelas Skin care itu Susah tembusnya Kayak Ada lapisan Kayak dindingnya Gitu Jadi mau Pakai skin care Sebagus apapun Semahal apapun Kadang masuknya susah Itu yang perlu Kita tahu Jadi nggak semua Skin care yang bagus itu Bisa masuk kulit Secara sempurna Gitu Slide Ini beberapa penyebab Terusakan kulit Nah kalau kita Yang paling sering Sinar matahari Jelas ya Karena Pertama kita tinggal Di daerah tropis Yang terpapar Terus Sinar mataharinya Beberapa penelitian Saya kemarin Menghubungkan Antara Gimana sih Sinar matahari Itu bikin kulit rusak Ternyata Semakin lama Atau semakin tinggi Kita terpapar Sinar matahari Maka kulitnya itu Akan cepat rusak Rusaknya dalam bentuk apa dok Baik Pertama Keriput Kedua Kulitnya jadi tipis Kering Mulai muncul Flag-flag Dan Yang paling serem Tumor ya Jadi Kalau paparan terus-menerus Tanpa perlindungan Jelas Kulit itu akan Makin gampang Muncul Sel-sel tumornya Yang kedua Males skincare-an Jadi Meskipun Kita tuh udah Treatment Yang mahal Di klinik Treatmentnya Berjuta-juta Cuman kalau Di rumah Kita males Skincare-an Contoh Pake sunblock aja Males Itu Masih 2-3 bulan Tak Sepertinya Itu Jadi Penting Dan Pasien Tapi saya Di rumah aja Loh gitu Meskipun Di rumah aja Cuman Di rumah itu kan Banyak jendela Kalau jendela Masuk mataharinya Kedua Misalnya Kita Kedepan lah Nyiram tanaman Atau ke atas Ngangkat jemuran Tetep aja Kena sinar matahari Jadi Pokoknya pagi Bangun Cuci muka sebentar Sunblockan Udah aktivitas Mau berjemur Mau masak Mau siram tanaman Gak apa-apa Yang penting udah Pake sunscreen Atau pake sunblock dulu Yang ketiga Yang paling sering nih Kurang minum Air putih ya Konteksnya disini Jadi Kulit itu Semakin usia Maka Yang nyerep airnya Itu semakin Turun Di dalam kulit Bayangkan Kalau yang nyerepnya Yang ngambil airnya Udah turun Ternyata Airnya pun Yang diambil pun Gak cukup Betapa keringnya Kulitnya itu Nanti Gitu Jadi Minum air putih Itu sangat penting Kemudian Next slide 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 Dan jangan lupa Treatment Karena treatment itu Bukan cuma facial Banyak treatment itu Jadi Masyarakat kadang Salah kapra Oh treatment itu Cuma facial Intinya facial Ngebersihin doang Udah selesai Bukan seperti itu Treatment itu Banyak Ada yang Untuk Menambah Kolagen-kolagen Ada yang untuk Anti-aging Banyak Ada yang untuk Angkat sel kulit Mati Jadi Tidak semua Kulit itu Hanya perlu Skincare Skincare penting Tapi jangan lupa Treatment Membantu Mempercepat Sehatnya kulit Menjaga kulit itu Kenyelnya Long lasting Itu kan yang semua Kita mau Kemudian Next slide Nah Treatmentnya Ini banyak Macem Gak cuman Ini yang tertera Di layarnya Beauties Banyak Kalau saya Biasanya Sama pasien Saya harus Tanya dulu Ke pasien Fokusnya Kemana Nah Kalau fokusnya Untuk pengencangan Kemudian Fokusnya Untuk bikin Seger Pakai Haifu Atau namanya MMPU Yang kiri atas Itu Kalau Dok Saya mau Kerutannya Paling gak Samar Dok Ilang lah Ada acara Soalnya nih Di botox Dok Flag-flag saya Saya mau Ilangin Saya mau Lebih seger Di laster Dok Saya mau Lebih kencang Tapi yang awet Di thread lift Thread lift itu Kalau basah awamnya Tarik benang Masih banyak lagi Treatment yang lain Jadi Untuk membuka Wawasan aja Nice to know Misalnya Tadi Saya bilang Minum air putih Itu penting Tapi Kalau gak ada yang Nangkep air putih Percuma juga Gitu Pakai treatment Namanya skin booster Itu dia ngisi Kolagen-kolagen Bawah kulit Untuk nangkep air itu Kenyel lah Mukanya Jadi Lasting Long lasting nya Lebih Lama Lebih awet Mudah Lebih kenyal Lebih plump Next slide Ini adalah Alat Alat Hifu Atau MMVU Sama Hifu atau MMVU Itu sama Untuk pengencangan Bisa Untuk anti-aging Bisa Untuk wajah Leher Bodi Bisa Semua Next slide Ini adalah Laser treatment Jadi laser itu Biasanya selalu Dihubungkan Sama Fleck Ujung-ujungnya Dihubungin juga Sama Fleck Biasanya Tapi Tidak seperti itu Jadi laser yang Dipunya di MS Kini Surabaya Ini ada dua Cukup lengkap Lengkap banget Malah Ada laser Fiora Ada laser Pico Pico mungkin Banyak ya Yang udah Tau Jadi Banyak macam Bisa untuk Pori Bisa untuk Jerawat Bisa untuk Fleck Bisa untuk Reju Bisa untuk Mencerahkan Yang instan Bisa untuk Pengencangan Bisa semua Tergantung Dokternya yang Handle Dan alatnya Nanti disetting Indikasinya apa Pengennya apa Keluhannya apa Jerawat Keh Fleck Pengencangankah Dan sebagainya Next Slide Ini contoh Beberapa pasien ya Yang sudah di Haifu Dan di Laser Gitu ya Haifu Haifu itu terlihat Hasilnya langsung Kalau haifu Dan bertahan Sekitar 3-6 bulan Gitu Tapi Bervariasi Setiap pasien Gitu Dia lebih Fee Dia lebih Berkontur Lebih kencang Lebih ngangkat Gitu ya Tapi di klinik Bukan cuma ada haifu Untuk pengencangan Ada venus Ada tarik benang Ada PRP Biasanya dokternya Akan lihat Sesuai dengan Kondisinya Oh ini cocoknya Ini nih Oh ini cocoknya Lasernya ini nih Pengencangannya Kayak gitu Sakit gak dok Enggak Banyak pasien yang tanya Sakit gak dok Enggak Semua prosedur Atau SOP-nya Selalu di anestesi Dulu kalau memang Perlu anestesi Kalau memang Treatment itu Agak cekit-cekit Pasti saya bilang Ke pasien Ini sebelumnya Agak cekit-cekit ya bu Biar gak kaget Tapi overall Selama ini Sakitnya bisa ditahan Bisa ditoleransi Terus kita Pindah ke laser Laser yang contoh Di sebelah kanan Layar Itu laser flag Atau kita disini Bilangnya laser NSU New skin ultimate Itu Bisa menggunakan Yang tadi Dua laser Dua alat itu Memang untuk flag Dan untuk mencerahan Tapi Seperti yang tadi Saya bilang Bukan cuma flag Kalau lasernya itu Banyak Untuk jerawat Bisa Pori Bisa Rejuve Rejuve itu Bikin awat muda Bikin cerah Instant Bisa Dan Tidak ada downtime Downtime itu artinya Gak ada merah-merah Yang gimana-gimana Gitu Dan Masih banyak lagi Sebenarnya Treatment-treatment Yang bagus Dengan harga yang Affordable Yang harga yang Terjangkau Itu Bagus untuk Anti-aging Karena sekarang Kopinya kita kan Anti-aging ya Banyak banget Jadi kalau mau ke klinik Saran saya konsul dulu Nanti akan dipilihkan Bagusnya pakai Skincare ini Bagusnya pakai Treatment ini aja Bagusnya pakai Nah gitu Biasa disesuaikan sama Kondisi Kulitnya pas Seperti itu Next slide Saya rasa sudah selesai Ini slide terakhir Oh ya baik Oke Sekian dari saya Semoga Bermanfaat Untuk Teman-teman semua Saya berterima kasih Atensinya Thank you Dan Selamat pagi Yuk saya kembalikan Silahkan Terima kasih Dr. Flo Luar biasa sekali Penyampaiannya Dan Sudah langsung Banyak nih dok Yang mulai masuk Pertanyaan Betul Cuman Tunggu dulu ya dokter Saya mau absen Dr. Asti Sudah stand back Dr. Asti Dr. Asti Sudah bergabung Bersama dengan kami Oke Nah Dr. Flo Sambil menunggu Dr. Asti Untuk join Bersama dengan kita Kita coba Jawab satu persatu nih Cat-cat yang sudah Masuk pertanyaan Boleh Di zoom Ini ada dari Vina di Surabaya Dok mau tanya Apakah benar Kulit berjerawat itu Tidak boleh pakai Krim pemutih dulu Berapa kali Penggunaan sunblock Yang benar Di ruangan ber AC Tetap memerlukan Penggunaan sunblock Oke Saya jawab yang pertama Dulu ya Dr. Flo Ya oke Terdengar ya Suara saya ya Oke Nah Jadi Saya jawab dulu Dengan bekar Untuk kulit berjerawat Jadi kulit berjerawat Itu ada stepnya Tidak ujuk-ujuk Kita main whitening Ini yang selalu Saya kasih tahu Ke pasien Bahwa kita Sembuhin dulu Jerawatnya Kita sembuhin dulu Benar-benar Dia stabil Tapi Biasanya Kita dapat Bisa lah Kita sisipin Sedikit Untuk bekasnya Untuk whiteningnya Sedikit Gitu loh Jadi gak Harus nunggu bersih sih Gak ada jerawat Sama sekali Baru kita masuk whitening Lamaan Biasanya Gitu Biasanya saya akan Sesuaikan dengan Apa Kondisi kulit pasien Kalau bisa saya masukin Whiteningnya Untuk bekasnya Itu Pasti saya akan sisipin Saya lihat-lihat dulu Kemudian Untuk sunblock Sunblock Saran saya Sehari Paling gak Dua sampai tiga kali Gitu Saya biasa Selalu cerewet Ke pasien Kalau Misalnya Pagi pakai sunblock Siang Mungkin setelah Sholat Gitu ya Bagi yang sholat Itu Boleh Dipakein lagi Gak usah cuci muka lagi Langsung aja Diri apply lagi Namanya Gitu Sore Kalau sempat Pakai lagi Jadi Setiap Enam jam Sekali Monggo Silahkan Seperti itu Oke Nah kalau di Ruangan ber AC Bagaimana nih dok Untuk penggunaan sunblock Penggunaan sunblock Kalau ruangan ber AC Paling gak dua kali Pagi Dan siang Setiap enam jam Jadi kalau Jam lapan Pakai Start gitu ya Ngantor Jam lapan Jam satu Jam dua gitu Kalau bisa Di reapply lagi Karena pasti hilang Pasti hilang Sunblocknya Kayak gitu Oke Baik Kepertanyaan selanjutnya Dari Wulan Di Surabaya Halo dokter Florencia Umur saya 32 tahun Udah cobain Skincare Atau cream Apa aja Tapi flag Juga belum bisa Hilang Malah sempat Bengkak Gara-gara Nggak cocok Cream Penyebab Keluarnya flag Menghilangkan Oke 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 Saya akan Jawab ya Jadi Flag itu Banyak sekali Penyebabnya Benar-benar Banyak Nah Saya coba Jabarin ya Satu-satu Jadi biar Wawasannya Tambah Gitu ya Pertama Sinan matahari ya Kedua Jadi makin usia Pulitnya akan Makin rentan Muncul flag Yang ketiga Sunblocknya Itu kurang Paten Kurang Paten Dalam arti Mungkin Usia-usia 30 Kalau pakai Sunblock Nah Itu Itu yang Menyebabkan Flagnya Sering muncul Keempat Penggunaan Obat-obatan Obat-obatan Di sini Termasuk KB-KB Misalnya ya KB hormonal Di sini ya Suntik Atau pil Atau susuk Itu bisa Mencetuskan Timbulnya flag Gitu Nah Gini ya Kalau krim itu Harus ada Satu Sunblocknya Dua Harus ada Obat untuk flagnya Tapi obat untuk flagnya Itu harus dikonsulin Ke dokternya Karena dokternya Bisa 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 Mengatur Kapan ini diturunin Kapan dinaikin Kapan di stop Kapan di jarangin Kayak gitu Nah Apakah sudah tepat Penggunaan Sunblocknya Apakah Krim-krim Yang dipakai Itu Sudah tepat Dosisnya Dan apakah Flagnya itu Dalam atau enggak Karena itu Pengaruh semua Apakah sudah Melakukan Treatment Nah itu juga Pengaruh Boleh Kalau mau konsul Silahkan Jadi biar diperiksa Sama dokter Seperti itu Oke Baik Kita ke pertanyaan Selanjutnya Dari Mary Di Sidoarjo Apakah efektif Jika kita hanya Memakai skin care Tanpa treatment Di klinik Perawatan apa Yang cocok Untuk usia 30 tahun Ke atas Apakah sudah Bisa pakai Perawatan anti aging Atau brightening Atau kombinasi Dari keduanya Oke Oke Jadi gini Skin care itu Asal tepat Cukup Tapi untuk Hasil yang Lebih bagus Untuk hasil Yang lebih memuaskan Dan long lasting Kita kan semua Mau wet muda ya Mau wet mudanya Lama gitu kan Maksudnya Jadi Jadi kita harus Mengkombinasi Skin care Dengan treatment Karena tidak semua Yang ada di treatment Bisa didapatkan Di skin care Dan tidak semua Yang ada di skin care Bisa didapatkan Di treatment Jadi harus Dikombinasi Itu adalah Kombo yang bagus banget Percaya saya Kalau misalnya Dikombinasi Dengan Treatment Nggak usah Treatment yang Terlalu merah Dan sebagainya Dipilih aja Sebulan sekali Itu akan Skin carenya Masuknya akan Lebih enak Kulitnya akan Lebih kenyal Lebih halus Gitu Apalagi Dengan treatment Yang cocok Yang diperiksa dulu Namanya dokternya Yang harus Treatment ini Treatment itu Untuk masalah-masalah Kulit yang lainnya Itu akan Lebih mempercepat Apa Masalah itu Selesai Misalnya Umur-umur Biasa paling banyak Pasien Flek Ataupun jerawat Gitu ya Itu akan mempercepat Sembuhnya itu Gitu Sama pentingnya Saling Saling Komplemen Gitu ya Baik Dokter Flo Ini karena masih Banyak yang Sudah Chat Untuk Pertanyaan-pertanyaan Kita Tunda dulu Nanti di Sesi terakhir Kita sudah Bersama Dengan Dokter Asti Kita lanjutkan Untuk materi kedua Dulu ya Dokter Flo Terima kasih Siap Sama Dokter Asti Sudah join Kak Dok Dokter Asti Ya Belum terdengar Dokter Masih Di Unmute Dok Ya Halo Selamat Siap Halo Dokter Aduh Cantik Sekali Dokter Pagi hari Ini Fresh Banget Loh Dok Luar biasa Dokter Flo Dokter Asti Dokter Sehat Ya Dok Sehat Alhamdulillah Puji Tuhan Akhirnya Yang Ditunggu Tunggu Materi Saya Sudah Masuk Oke Coba Dibantu Sudah Dikirim Ya Dokter Sudah 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 Saya Ijinkan Untuk Bagi Oke Sudah Diizinkan Baik Kita Langsung Ajah Mulai Untuk Sesi Kedua Ini Nanti Disampaikan Oleh Dokter Asti yang Diplomaci Desko CHTM NLP Omnertamorfosis docs Klinik Dan Nanti Sekali Lagi Buat Para Peserta Di Virtual Class Pagi Hari Ini Sesi Q&A akan kami lanjutkan setelah materi dari Dr. Asti berlangsung. Baik, Dr. Asti, silahkan. Oke, terima kasih. Apa kabar semuanya? Saya yakin kalian semua luar biasa ya, sehat. Bisa meluangkan waktu, datang ke sini, datang ke Zoom maksud saya. Itu adalah sebuah usaha, upaya yang sepatut dikasih jempol buat kalian. Yuk, tepuk tangan buat diri kita sendiri. Yuk, tepuk tangan yuk buat diri kita sendiri. Kita harus memberikan hadiah buat diri kita sendiri, kita harus memberikan appreciate buat diri kita sendiri. Bahwa ini loh minggu gitu ya, pagi Anda sudah mau duduk di depan kamera, di depan laptop ini, atau di depan Zoom ini, Zoom meeting ini, itu artinya Anda luar biasa. Oke, sekarang kita mungkin akan memulainya dengan, saya ingin tanya siapa yang di sini, sudah banyak sekali berusaha untuk menjadi langsing, tapi susah banget. Yuk, 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 silahkan. Ketik ya, saya, 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 atau bagaimana. Silahkan, mulai. Saya dok, oke, saya, saya. Yes, yuk, 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 semua, semua, semua. Oke, ternyata banyak ya, yang susah ya. Segala jalan, segala upaya, aku. Oke, halo, siapa ini, mau Lydia. Ya, 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 ternyata banyak ya, yang sudah berusaha mengupayakan diri untuk langsing. Aduh, ada yang pakai nangis, saya dok pakai nangis ya, aku banget gitu ya. Sudah banyak sekali berusaha untuk menjadi langsing, tapi ternyata susah banget menuju pada langsing itu. Oke, siapa yang di sini, yang tadi sudah saya dok, saya dok, saya dok, saya dok tadi, yang merasa bahwa semua orang di sekitarnya sudah bilang, eh, kamu langsing loh, kamu cantik loh, tapi tetap dirinya merasa gemuk. Ayo, siapa? Siapa yang merasa bahwa sebetulnya semua orang di lingkungan Anda itu sudah mengatakan Anda itu langsing, tapi Anda masih merasa diri gemuk. Ayo, siapa? Oke, aku, ayo, yang punya rasa seperti itu silahkan. Saya dok, oh iya. Lagi, masih ada lagi yang merasa seperti itu? Oke. Oke. Ya, ya, ya. Wih, banyak juga ya. Jadi, semua itu berdasar. Saya lahiran, tapi bebe masih belum kembali dok. Oh, habis lahiran bebe belum kembali. Oke. Nah, jadi semua itu, kenapa bisa terjadi? Karena semua itu berdasar mindset-nya. Nah, ya, kita mulai, Mbak Godot, kita bisa mulai dengan PPT. Nah, di sini ya. Oke, sebentar. Saya tutup dulu yang di mana, close. Oke. Jadi, ini adalah materi kita hari ini, Hypno Swim. Saya minta Anda menatap, apa namanya ini, layar kamera Anda, dan tutup mata Anda. Saya akan mengatakan bahwa I hypnotize you slim. Nah, jadi Hypno Swim ini adalah bagaimana seseorang itu merubah pola pikirnya untuk bisa menjadi slim. Slim itu apa? Slim itu langsing. Sekali lagi, I will hypnotize you to be slim. Oke. Siapa yang mau to be slim? Ayo. Tulis, tulis. Ketik, 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 ketik. Siapa yang mau dirubah mindset-nya untuk menjadi langsing? Mau, 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 mau. Ayo lagi. Kurang banyak, kurang banyak. Supaya kita melek. Yuk. Mau. Oke. Yes, 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 yes. Lanjut, lanjut, lanjut yang banyak. Saya mau banget suami udah komentar. Yes, ya. Perkenalkan saya Dr. Asti. Saya adalah seorang hipnoterapis, NLP, praktisioner, dan NLP coach. Dan saya di sini akan membantu Anda untuk bisa merubah pola pikir Anda, mindset Anda yang mungkin ada mental block di situ untuk menjadi langsing. Bisa saya bantu untuk menjadi langsing. Oke, next. Anu. Jadi apa sih hipno slim itu? Hipno slim adalah metode teknik neuro-linguistic programming. Jadi ini adalah termasuk juga dalam NLP. Yang membantu menyelesaikan atas masalah psikologis di alam bawah sadar Anda. Yang membuat Anda memenci olahraga. Atau Anda sudah berolahraga tapi kok enggak turun-turun. Serta menggunakan makanan untuk membuat perasaan menjadi lebih baik. Oke. Kemudian hipno slim itu dirancang untuk menanamkan pemikiran dan perilaku yang lebih positif. Agar Anda bisa memisahkan makanan dengan kehidupan emosional. Ayo, sekarang saya mau nanya nih ya, dijawab ya, diketik. Tolong stay tune, artinya kita fokus di materi ini. Siapa? Yang kalau sedih, susah, lagi enggak enak, lagi bete, lagi galau, larinya makan. Ayo, silahkan. Saya, 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 saya. Ayo, terus. Oh, saya banget. Oh, kalau Anda order makanan. Oke. Oke. Saya selalu makan bakso pedas kalau. Wih, banyak juga ya. Oke. Nah, sekarang siapa? Pertanyaan yang lain ya. Pertanyaan yang lain. Tetap fokus ya di sini. Siapa yang kalau misalnya galau, stress, bete, marah, dan lain sebagainya. Pokoknya sedih, pokoknya kondisi yang tidak nyaman buat diri Anda. Anda juga senangnya tidur. Lebih baik tidur. Wih, saya. Ayo, siapa? Saya sih ketiduran. Oh, ya. Oke. Nah, siapa yang lagi kembali. Pertanyaan lainnya. Pertanyaan ketiga. Loh, kok saya. Ya, emang ini yang biasa terjadi pada kenapa orang itu susah sekali untuk menjadi langsing. Kenapa? Karena biasanya banyak pada mindsetnya. Kenapa terjadi yoyo? Kenapa kok sudah langsing nanti jadi gemuk lagi? Karena mindsetnya lagi. Ya. Siapa yang malas olahraga? Yang mager, malas olahraga. Silahkan. Saya, 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 saya. Saya juga. Ya ampun. Saya dok. Oke. Oke. Ya. Oke, next. Anu, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Nah, jadi tujuan dari hypnoslim itu adalah dirancang untuk menanamkan pemikiran dan perilaku yang lebih positif agar Anda bisa memisahkan antara makanan dengan kehidupan emosional. Jadi tidak mencampur adukkan antara makanan dengan kehidupan emosional. Seperti yang tadi saya tanyakan. Siapa yang kalau bete kemudian harus makan? Siapa yang kalau misalnya lagi marah juga harus makan? Tapi saya cuma mau nanya. Siapa yang kalau bete hobinya belanja? Kalau sudah belanja selesai masalahnya. Ayo, siapa? Yang kalau lagi saya hobi buka Shopee. Oke. Ada beberapa orang yang kalau misalnya dia stres, dia tuh larinya ke belanja. Ada orang yang habis kalau dia stres, larinya ke makan. Ya. Nah. Dua-duanya sih. Jadi tujuan dari hipno slim ini adalah membentuk ulang pemikiran, perilaku, dan kebiasaan lama yang berkaitan dengan makanan di alam bawah sadar Anda. Oke. Yuk, next. Nah, karena kalau ini saya yang bilang, itu rasanya enggak afdol ya. Harus ada katanya ahli soal hipno slim. Jadi dari 18 studi yang membandingkan hipno slimming dengan metode penurunan berat badan yang konvensional, para peneliti di Universitas of Connecticut menemukan bahwa mereka yang menggunakan hipnosis berhasil menurunkan berat badan hingga 90% lebih banyak dibandingkan mereka yang tidak. Mereka juga bisa terus mempertahankan berat ideal selama setidaknya dua tahun setelah memulai program. Jadi, mengerti ya maksudnya bahwa kalau kita melakukan penurunan berat badan dengan metode yang konvensional, itu akan lebih awet bila kita juga mengubah pola atau mindset kita. Jadi, bertahan lebih lama dan lebih baik daripada kalau kita tidak merubah mindset kita. Oke, next. Nah, pada tahun 2014 ada studi lain ditemukan dua fakta, wanita yang menggunakan hipnosis bukan hanya bisa menurunkan berat badan, tapi BMI atau indeks masa tubuh, pola makan, serta memiliki citra diri yang lebih positif. Siapa di sini yang memiliki citra diri negatif? Citra diri atau dia menganggap bahwa dirinya itu penampilannya kurang oke dan lain sebagainya. Oke, ayo siapa? Saya, 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 saya. Siapa yang memiliki citra diri yang negatif? Oh, semuanya citra dirinya positif ya. Oke, bagus. Tepuk tangan yuk, tepuk tangan. Buat diri kita sendiri. Jadi, saya dok padahal berat badan saya 47. Tergantung 47 tingginya berapa. Kan harus seimbang itu. Saya suka, apa, in, oh insecure, oh insecure, insecure, oke. Ayo siapa lagi di sini? Oke ya, kalau sudah cuma dua aja. Gak apa-apa, ini kan bacanya juga cepat. Gak akan ada orang yang bisa memahami percepatan ini ya. Saya hanya ingin Anda membuka semua mental block-mental block yang ada di dalam pikiran Anda. Nah, sekarang saya ingin tahu. Saya minta benar-benar ya, ini ada berapa orang sih? Ada 99 orang yang join di Zoom meeting ini. Saya minta, tolong dituliskan apa sih mental block Anda dalam menuju berat badan yang ideal buat Anda. Jadi gini, saya satu cerita ya. Saya punya satu pasien. Pasien ini datang pada saya yang dimaksud mental block seperti ini ya. Saya ceritakan. Saya ada satu pasien yang datang di klinik saya. Nah, pasien ini datang karena berat badannya obes. Dia datang bersama ibunya. Kemudian ikutlah dia paket penurunan berat badan dengan akupunktur. Nah, biasanya penurunan berat badan itu akan menjadi baik sekitar dalam satu paket itu 6 sampai 7 kilo. Tapi kenyataannya sampai di kedatangan ke-6, angka itu tidak bergerak sama sekali. Saya karena sudah menerima pembayaran dan saya sudah dititipi anak ini oleh ibunya, saya juga kenapa ya bertanya-tanya? Kira-kira apa ya yang bisa menyebabkan kok enggak sama sekali tidak bergeser? Itu yang namanya timbangan. Saya tanya, ini pola makannya sudah dilakukan, sudah dok, sudah olahraga, sudah istirahatnya sudah cukup, sudah. Semuanya sudah dilakukan. Tapi ternyata apa yang terjadi ketika saya sudah, aduh ini enggak enak nih sama orang tuanya ya. Kenapa? Karena kan kita ini sebagai terapis juga harus, kenapa ya? Kita harus mencari tahu kenapa bisa tidak menjadi langsing. Nah, ternyata pada kedatangan ke-7, benar ibunya datang mau protes. Iya, saya juga heran kenapa ya kira-kira si anak ini kok enggak bisa turun berat badannya gitu ya. Nah, tapi saya tetap melakukan terapi ya, melakukan terapi untuk si anak ini. Saya akupunktur, nah pada saat akupunktur itu si ibu duduknya di ruang tunggu, si anak di ruang akupunktur. Tiba-tiba ada handphone, kayaknya itu handphone punya anaknya. Nah, ternyata ibunya itu bilang, dud, dia manggil anaknya itu dud, dud, handphone mu bunyi mau dikasih ke sana. Oh, saya langsung bilang, oke inilah yang menyebabkan dia menjadi tidak turun berat badannya. Jadi, citra diri yang diberikan oleh orang tuanya adalah dia gendut, karena dia memanggilnya dengan dud. Nah, kita sebagai orang tua harusnya memanggil anak-anak kita itu atau teman-teman kita yang ingin langsing, ataupun ingin turun berat badan dengan sebutan-sebutan yang jangan semakin stempel itu diberikan. Karena ketika stempel itu diberikan, itu menjadi masuk di pikiran bahwa sadarnya dia bahwa dia menjadi, dia adalah gendut. Karena dia dipanggil dud terus ya. Nah, dari sini itu adalah mental blocknya dia. Kira-kira mental block Anda apa ya? Boleh dong, saya tahu. Jadi, mungkin bukan citra diri, mungkin oh saya itu selalu menganggap bahwa saya enggak bisa kalau enggak makan. Saya kalau makan harus nasi, itu juga mental block gitu. Ayo, ayo, siapa, siapa? Orang tua saya selalu menyuruh saya makan. Oke, lanjut. Siapa lagi? Mari kita saling terbuka di sini, kok kan enggak saling kenal, enggak apa-apa. Yuk, aku sama suami saling, suami ngajak makan terus. Aku sering dipanggil ginuk-ginuk. Nah, ini juga stempel yang diberikan pada dia ya. Aku ingin gemuk tapi kok susah ya? Nah, pasangan yang sering ngajak makan malam. Tapi protes kalau badannya gemuk. Nah, ini enggak boleh ya. Harus menerima. Jadi, itu adalah mental block. Apa yang ada di dalam pikiran Anda terhadap langsing? Aku maunya, aku enggak bisa kalau enggak makan nasi. Padahal nasi itu adalah karbohidrat ya. Karbohidrat yang sebagai sumber energi. Nah, sumber energi di dalam tubuh kita itu bisa kita dapatkan dari cadangan lemak yang ada di dalam diri kita. Ya, cadangan lemak itu kalau enggak dipakai, dia akan tertimbun terus. Tapi kalau kita sedikit mengurangi karbo, maka cadangan lemak di dalam tubuh kita ini akan dibakar untuk menjadi sumber energi buat tubuh kita. Rasanya hampa kalau enggak nge-mail. Nah, ini juga mental block. Padahal sebetulnya nge-mail itu kan kalau memang dibutuhkan hanya sedikit aja gitu ya. Oke, next. Catatan ya, ini. Bahwa tidak semua orang itu cocok dengan metode hypnoslim. Jadi, saya ingin mengatakan bahwa kalau nanti di sesi terakhir, oh ternyata saya enggak bisa. Saya sudah memberitahu di sini ya bahwa tidak semua orang itu cocok dengan metode hypnosliming. Karena menurut hasil penelitian disebutkan bahwa setidaknya satu dari empat orang tidak bisa dihipnosis atau kurang bisa menerima sugesti. Jadi, sekali lagi saya katakan bahwa setidaknya satu dari empat orang tidak bisa dihipnosis atau kurang bisa menerima sugesti. Oke, next. Nah, kategori yang bisa terhipnosis itu ada orang yang 10% ada orang yang sangat mudah di sugesti, 85%-nya moderate, 5%-nya sulit. Saya berharap Anda tidak masuk di yang 5% ini ya, yang sulit terhipnosis. Saya berharap Anda masuklah di moderate atau yang mudah, enggak apa-apa. Dari 99 peserta, eh dari berapa orang peserta? Sebentar, saya cek. Oke, sebentar ya. Saya cek. Close. Dari beberapa peserta ini, saya berharap 85%, 10%-nya ada dan hanya 5% yang tidak bisa dihipnosis. Ini adalah sudah hitungan yang wajar. Oke, next. Jadi, kunci sukses hypnosliming ini adalah faktor trust dengan hipnoterapisnya. Jadi, Anda harus trust dulu sama saya bahwa saya bisa membantu Anda untuk menjadi langsing dengan merubah pikiran Anda. Oke, saya minta di sini siapa yang dirinya trust terhadap saya. Oke, dok, saya mau. Trust. Silahkan. Saya, 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 saya. Mau. Oke, kalau Anda mau berarti Anda trust terhadap dengan saya. I trust you, dok. Oke, sip. Yang lain. Karena saya butuh, enggak apa-apa. Yang 5% enggak apa-apa. Trust. Oke, next. Yang lain. Aku, dong. Yes. I trust you, dok. Oke, thank you. Trust, dok. Yes. Kenapa? Karena kunci sukses dari hypnoslim ini adalah faktor trust. Anda trust dengan saya dahulu, baru semua efek hypnosis ini bisa kita lakukan. I trust you, dok. Oke. I trust you, dok. Oke. Thank you, thank you. Saya butuh lagi lebih banyak karena dari peserta, supaya apa? Karena saya berharap 85% dari kalian itu moderate. Oke. Terima kasih, ya. Yes, yuk. Lagi, 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 lagi. Keras banget, dok. Thank you. Oke, next. Jadi, nanti saya akan melakukan hypnosis terhadap Anda. Yang akan saya lakukan, langkah-langkah dari hypnosis ini, kita saat ini, pada saat saya bicara dengan Anda ini adalah dalam kondisi sadar. Kita berada di gelombang beta. Kemudian nanti saya akan membantu Anda untuk masuk ke gelombang alpha. Artinya Anda akan saya relaksasi masuk ke gelombang alpha. Di mana gelombang alpha itu fokusnya antara 1 sampai 9. Kalau gelombang beta banyak banget fokusnya. Anda gelombang beta, Anda bisa lihat saya sambil jawab-jawab handphone, sambil melihat magic jernya sudah matang atau belum, sambil itu bisa terjadi. Itu adalah gelombang beta. Tapi saya akan melakukan induction relaksasi gelombang alpha. Anda hanya sedikit fokusnya. Dan nanti saya akan melakukan dengan deepening. Deepening itu saya masukkan Anda di gelombang theta. Di mana gelombang theta ini Anda akan hanya satu fokus. Anda hanya mendengarkan suara saya. Jadi saya akan merelaksasikan Anda, tapi Anda masih bisa mendengar. Bukan Anda tidak mendengar. Kalau Anda tidur, Anda tidak mendengar, itu bukan terhipnosis namanya. Itu namanya Anda tidur. Tapi kalau hipnosis, itu Anda tidur, relax, tapi Anda masih mendengar suara saya. Karena banyak sekali orang yang mengatakan habis dihipnosis, bangun kok saya tidak tidur, saya masih dengar suara dokter. Karena memang itulah tujuan hipnosis. Karena tujuan hipnosis yaitu tadi, saya akan memberikan sugesti kepada Anda untuk dimasukkan kepikiran bawah sadar Anda untuk membuat diri Anda langsing. Oke, kemudian setelah saya masukkan sugesti, jadi saya tidak membantu Anda untuk mengatasi trauma-trauma Anda. Saya di sini hanya melakukan hypnosliming. Saya hanya melakukan sugesti, satu arah. Jadi Anda jangan takut bahwa saya akan mengorek-ngorek masa lalu Anda. Tidak. Karena di sini satu arah, hanya saya yang bicara. Saya hanya memasukkan sugesti positif kepikiran bawah sadar Anda. Nah, kemudian setelah saya masukkan sugesti, saya akan naikkan terminasi Anda ke sadar atau gelombang beta. Ya, paham sampai di sini? Oke, jadi ini yang akan kita lakukan. Nah, sekarang saya minta, saya minta kalian siapa yang memang bersedia untuk dihipnosis. Jadi dalam kondisi Anda relax tapi masih mendengar, dan saya akan memasukkan sugesti positif. Semuanya ini positif ya. Kepada diri Anda. Oke, saya, 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 saya. Aku dak. Oke. Yuk, lainnya. Mau, mau. Oke. Oke. Aku. Kalau aku lihat. Oke, sekarang karena kita sudah mau praktek, saya minta on cam ya, on cam. Yuk, semuanya kita on cam dulu. Supaya saya bisa tahu bahwa... On cam yuk, on cam. Supaya saya bisa tahu bahwa... Karena saya harus merelaksasikan kalian ya, semuanya. Oke, sekarang Anda, saya beri waktu untuk mencari tempat yang bisa membuat Anda PW. Atau Anda ke toilet dulu yuk, ke toilet. Saya beri waktu sambil ke toilet, setelah ke toilet. Kemudian Anda mencari tempat yang PW, sofa boleh, kasur di... Kasur boleh, Anda boleh cari tempat untuk berbaring. Yuk, silahkan. Saya beri waktu ya. Cari tempat yang PW buat Anda. Kalau Anda memang duduk di kursi Anda merasa PW, it's okay. Sudah? Masih duduk dulu ya. Nah. 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 On cam ya. Supaya saya bisa... Karena saya akan merelaksasikan Anda, saya juga... Walaupun Anda sudah oke, saya bersedia, saya juga harus bertanggung jawab. Ini untuk... Anda bisa masuk ke relaksasi ini ya. Biar masuk, supaya Anda benar-benar kepikiran bahwa sadarnya dapat. Anda ke toilet dulu. Kalau sudah, saya akan mulai. Banyak yang belum on cam tapi. Sekarang Anda saya minta untuk kan pasti di dekat Anda ada... Apa ya namanya? Bolpen atau kertas atau mungkin handphone Anda. Saya minta pada Anda untuk menuliskan berapa sih berat badan yang Anda inginkan. Atau Anda tulis di sini aja. Tulis berapa berat badan. Tapi ini yang logis ya. Artinya, oh jangan... Artinya yang sehat. Bukan saya enggak mau Anda kurus, cungkring. Kenapa? Karena itu tidak sehat. Berat badan normal yang ideal Anda berapa... Nah, sekarang berapa berat badan yang Anda inginkan. Yang masuk dalam kondisi normal ya. Bukan yang underweight. Normalnya Anda berapa yang Anda inginkan. Karena apa? Karena saya mau masukkan sugesti. Jadi Anda harus bisa tahu yang sehat buat diri Anda berapa berat badannya. Oke, 45 lagi. Dari 50 ke 45. Pokoknya Anda tahu goals Anda berapa. Anda harus tahu dulu goals Anda. Tulis goals. Berat badan Anda berapa. Anda ingin mencapai berapa goals-nya berat badan Anda. Yes, yes. Ayo lagi yang lainnya. Ada banyak. Kalau Anda enggak tahu berapa goals berat badan Anda, ini it not work ya. Hypnoslim ini enggak bisa berhasil. Karena Anda enggak tahu. Sama seperti Anda ketika mau naik ojek online, grab ataupun ojek, gojek. Itu Anda kan ditanya dulu Anda tujuannya mau ke mana. Kendaraannya adalah hypnoslim. Tapi tujuannya harus tahu dulu. Kita mau ke mana nih berat badannya. Kalau Anda enggak tahu, bagaimana. Yang nyetir ini, yang mau membawa Anda ke berat badan ini, kan enggak tahu. Ibu mau ke mana. Aduh bang, sudah berangkat saja, muter-muter. Kan eh man, kalau enggak tahu. Yuk, berapa orang di sini? Saya ingin dari lima dua. Oh, naik. Oke, enggak masalah. Sleep itu bukan, sleep adalah kondisi menjadi langsing. Langsing itu berat badan sama tinggi badan ideal. Artinya masuk dalam katan muri BMI-nya normal. Jadi kalau yang underweight ingin naik pun menjadi slim. Yang tinggi, yang berat badannya naik, berat badannya berat, lebih besar. Under overweight atau obes dia akan turun. Itu pun menjadi slim. Lagi, kalau enggak tahu tujuannya, enggak tahu loh. Ini nanti enggak berhasil nanti. Percuma, kita enggak akan nyampe di situ. Karena kan kita harus tahu tujuannya di mana. Kendaraannya, grepnya, atau gojeknya itu hipno slim. Hipno slim mau ngantar Anda ke mana kalau Anda enggak bisa jawab. Enggak tahu. Kita mau ngantar Anda ke mana? Ke berat badan berapa? Oke, sudah. Ya Tuhan, apa di depan gue? Kenapa? Sebentar, saya kok. Pengen 50, sekarang 48. Oke. Ya Tuhan, apa di depan gue saat jawab ini ada bakselan kanan lewat. Aduh, itu cobaan, cobaan. Oke, sudah ya. Saya close ya. Saya anggap kalian semua tahu ke mana kita akan menuju. Artinya berat badan berapa kita akan menuju. Oke, satu berat badan. Yang kedua, kalian saya minta untuk menulis lagi di kolom komentar. Kira-kira punya enggak baju yang ingin kalian pakai ketika kalian mencapai berat badan yang kalian inginkan. Anda bisa membayangkan enggak ketika Anda jadi berat badan ini, ah aku ingin pakai baju yang seperti ini nih, aku ingin. Oh banyak banget. Oke, ada. Siap, siap. Silahkan lagi, lagi. Punya pol. Ayo, lagi. Siapa? Bisa enggak membayangkan pengen pakai baju? Oh, aku kalau berat badanku nyampe di sini, aku ingin pakai baju yang ini. Atau baju yang lama dulu bisa terpakai lagi? Oke, pengen banget. Pengen banget pakai. Punya dok? Oke, yes, yes, yes. Yes, oke. Kira-kira, udah? Kira-kira Anda bisa membayangkan enggak ketika berat badan yang nyampe di tujuan Anda tadi? Saya kan hipnoslinenya, kendaraannya. Nah, nih, kira-kira Anda bisa enggak, ada rasa apa ketika Anda bisa mencapai berat badan yang Anda inginkan? Tolong ditulis. Kira-kira Anda bisa enggak ngerasain kalau berat badan yang Anda capai itu kita nyampe di tujuan ini, di berat badan yang Anda inginkan ini, kira-kira perasaan apa yang ada di dalam diri Anda? Yuk, tulis. Semakin percaya diri. Oke, happy, yes. Bahagia. Happy, oke. Bahagia, Paul. Senang. Lebih pede, bagus. Sudah tahu ya, kenapa Anda ingin menuju di situ? Rasa apa yang Anda inginkan? Lebih percaya diri. Oke. Sekarang, karena Anda sudah tahu kita tujuan di situ nyampe-nya untuk apa, kita tahu kira-kira baju apa, rasa apa yang akan kita dapatkan pada saat kita mencapai. Tujuan kita, maka next, mbak. Ininya, maka kita, bentar ya. Tutup. Oke, ya. Sekarang kita akan melakukan tes sugestibilitas. Anda masuk yang 5% yang termasuk orang yang sulit, atau Anda termasuk orang yang moderate, 85%, atau Anda termasuk yang 10%. Orang yang sangat mudah disugesti. Sekali lagi, saya minta Anda, kalau memang trust terhadap saya, ini akan work buat diri Anda, oke. Sekarang saya minta matanya ditutup semua. Nggak usah tidur ya, mata ditutup. Semua matanya ditutup. Oke ya, apapun yang saya katakan, kalau Anda memang percaya pada saya, ini akan bekerja buat diri Anda, ya. Matanya ditutup. Oke. Saya minta Anda ambil nafas. Lepas, lepas, ambil nafas, lepas. Sekarang, bayangkan bahwa di antara kedua kelopak mata Anda, kelopak mata atas, dan kelopak mata bawah Anda, saya beri lem kayu, di mana lem kayu ini sifatnya sangat lengket. Dan pada hitungan ketiga, lem kayu ini akan kering, dan kemudian membuat kedua kelopak mata Anda atas dan bawah ini akan lengket satu sama lain. Dan ketika Anda berusaha untuk membuka mata Anda, maka mata Anda semakin lengket. Oke ya. Saya akan memberikan di antara kedua kelopak mata Anda, di atas bawah ini lem. Oke, satu, dua, tiga saya tempelkan, saya olesi dulu. Oke, pada hitungan ketiga, lem kayu ini akan kering, dan membuat kedua kelopak mata Anda lengket. Satu sama lain, satu, dua, tiga. Sekarang, lem kayu ini kering, dan membuat kedua kelopak mata Anda atas dan bawah lengket. Sekarang saya minta Anda berusaha untuk membuka mata Anda. Semakin Anda berusaha, maka semakin lengket. Semakin Anda berusaha untuk membuka mata, semakin lengket. Sekarang Anda coba buka mata Anda, semakin Anda berusaha membuka mata, semakin lengket. Semakin lengket, semakin Anda berusaha membuka mata, semakin lengket. Oke. Satu, dua, tiga, kembali seperti semula. Mata Anda kembali seperti semula, buka mata Anda pelan. Buka mata Anda pelan, kembali seperti semula. Oke, siapa yang lengket? Matanya, susah bukanya. Ayo, tulis. Saya hanya ingin tahu Anda yang moderate, atau masuk yang sulit, atau masuk yang saya dok, susah bukanya. Oke, berarti Anda termasuk yang moderate. Yuk, siapa lagi? Saya dok, susah. Yes. Susah buka. Oke. Ya, berarti ini hanya tes sugestibilitas. Susah dok, masih gampang bukanya dok. Oh, mungkin Anda termasuk yang sulit ya. Saya masih gampang. Nah, saya dok, susah. Jadi, yang susah sama yang mudah, ternyata masih bisa buka mata, itu bisa. Kalau yang mudah ini, memang maksud saya gini. Orang yang memang lengket, itu yang mudah disugesti. Termasuk dalam kategori mudah dan moderate. Tapi orang yang masih bisa buka mata, bahkan tidak terpengaruh, itu adalah sulit disugesti. Nah, untuk orang-orang yang sulit ini, saya minta untuk Anda lebih trust terhadap saya. Anda lebih trust terhadap saya, bahwa saya bisa membawa Anda, saya adalah grab atau gojeknya, untuk bisa membawa Anda mencapai pada tujuan Anda. Oke, tes yang kedua, bisa enggak ya? Sekarang tangannya begini, tangannya begini. Yuk, kedua tangannya di taruh di depan, semuanya. Makanya saya ingin itu ada, kalian ini, kenapa? Oh, trust tapi di sini lagi rame, enggak apa-apa deh. Yuk. Ya, begini ya tangannya. Lihat jari fokusnya, fokus mata Anda ada di jari tengah. Fokus matanya pada jari tengah Anda. Yang Anda. Oke, sudah fokusnya di jari tengah ya. Perhatikan jari tengah Anda. Kalau Anda sudah memperhatikan, lihat sama tingginya apa enggak? Tingginya enggak, sama enggak? Sejajar enggak ininya, tingginya? Oke, kalau enggak enggak apa-apa. Kalau, yuk. Kalau sudah, sekarang pejamkan mata Anda. Matanya dipejamkan ya. Matanya dipejamkan. Oke, sekarang bayangkan, matanya dipejamkan. Bayangkan bahwa jari tengah tangan Anda, kanan Anda, jari tengah tangan Anda memanjang. Satu, semakin memanjang. Dua, semakin memanjang. Tiga, rasakan jari tengah tangan Anda memanjang. Oke, sekarang buka mata Anda pelan. Sekarang lihat kedua tangan Anda yang tadi sudah Anda lihat tadi. Bagaimana dengan jari tengahnya lebih panjang yang kanan? Dilihatnya begini, dilihatnya dibandingkan begini. Oke, jika sudah matanya ditutup. Jari Anda kembali seperti semula. Oke, siapa yang melihat bahwa jari tengah tangan kanannya itu lebih panjang? Mari, silahkan, yuk. Masih sama, oke. Oke, oke. Gucap saya, saya. Saya lebih panjang. Oke, gucap. Lebih panjang sedikit, enggak apa-apa. Saya, dok. Naik sendiri, dok. Panjang sedikit, dok. Oke, saya lebih panjang sedikit. Oke, dari awal enggak apa-apa. Sekarang lebih panjang apa enggak? Gitu. Saya sedikit panjang. Oke. Digerak-gerakkan, yuk. Jari tangan Anda kembali seperti semula. Jari tangan Anda kembali seperti semula. Sekarang tempelkan lagi. Sama kan? Saya harus ngembalikan sama. Jangan sampai dia lebih panjang. Gitu ya. Oke, sudah. Sekarang kita masuk di sesi yang... Ini, yuk ya, Dek ya. Maaf. Kalau lihat ini. Nah, oke, next. Nah, sekarang mari kita let's do it. Yuk, kita melakukannya. Semuanya pada posisi PW dulu. posisikan diri Anda PW. PW ya. Sendain. Bersandar. Pada satu tempat. kakinya mau diluruskan. Mau apa, boleh. Matanya ditutup. Sudah. Saya minta, ini on cam ya. Saya minta on cam. Supaya saya bisa melihat Anda. Kalau Anda sudah relax, saya baru bisa masukkan sugestinya. Oke. Kalau Anda sudah relax, saya bisa masukkan sugesti ini pada diri Anda. Kalau belum relax, istilahnya. Kalau Anda belum naik grab atau gojeknya, mana bisa berangkat ini, mobilnya. Oke, sudah. Istilah hati ya Anda. Oke. Anda istirahatkan diri Anda. Anda senden dulu saja. Senden, bersandar dulu. Baru setelah itu Anda boleh tutup mata Anda. Tutup mata Anda. Ambil nafas. Relax. Ambil nafas. Relax. Niatkan. Setiap tarikan nafas. Membuat semakin relax, semakin nyaman. Jauh lebih dalam. Jauh lebih lelap. Sangat dalam. Ambil nafas. Ambil nafas. Naik ke paha. Menjalar ke perut. Dada. Punggung. Dan panggul Anda. Rasakan Seluruh otak dari ujung jari kaki. Sampai. Dada Anda relax, sangat dalam, sangat lelap. Jauh lebih dalam. Jauh lebih lelap. Semakin dalam, semakin lelap. Ambil nafas. Niatkan. Tarikan nafas ini. Membawa relaksasi. Pada otot-otot. Jari-jari tangan Anda. Naik ke lengan. Naik ke bahu. Menjalar ke leher. Ke otot-otot wajah. Otot bibir relax. Otot pipi relax. Otot mata relax. Otot dahi relax. Otot rambut relax. Rasakan Seluruh otot dari ujung jari kaki. Sampai rambut Anda. Relax sangat dalam, sangat lelap. Jauh lebih dalam, jauh lebih lelap. Semakin dalam, semakin lelap. Apapun yang Anda pikirkan. Apapun yang Anda bayangkan. Apapun yang Anda dengar. Dan apapun yang Anda rasakan. Membuat Anda relax. Relax, relax. Ijinkan tubuh fisik, pikiran sadar Anda. Relax. Relax. Saya akan menghitung dari sepuluh sampai satu. Hitungan ke satu. Anda sudah masuk pada tingkat relaksasi yang dalam. Seratus kali lebih dalam dari sebelumnya. Sepuluh. Mengantuk jauh lebih dalam, mengantuk jauh lebih lelap. Sembilan. Semakin dalam, semakin lelap. Delapan. Tujuh, enam. Sangat dalam, sangat lelap. Lima. Empat. Tiga. Jauh lebih dalam, jauh lebih lelap. Dua. Satu. Sekarang Anda sudah masuk pada tingkat relaksasi yang paling dalam. Seratus kali lebih dalam dari sebelumnya. Apapun yang Anda rasakan, membuat Anda relax, relax, relax. Terus. Satu. Tujuh. Apapun. Bagus sekali. Setiap tarikan nafas membuat Anda masuk ke alam relaksasi Anda. 100 kali lebih dalam dari sebelumnya nikmati lagu ini dan relax relax sekarang visualisasikan bahwa mencapai berat badan yang Anda inginkan itu sangat menyenangkan Anda bebas bergerak beraktifitas dan Anda menjadi lebih sehat lebih bahagia dan tiba-tiba saja hidup di depan Anda menjadi lebih baik sekarang bayangkan Anda naik ketimbangan dan bayangkan bahwa angka yang ada di timbangan itu bergerak menuju pada apa yang Anda inginkan pada berat badan yang sudah Anda inginkan visualisasikan dia mencapai berat badan yang Anda inginkan sekarang sekarang ambil nafas merasakan 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 betapa bahagianya mencapai titik itu semakin bahagia semakin bahagia visualisasikan betapa mencapai berat badan yang Anda inginkan ini begitu menyenangkan Anda bebas bergerak Anda mencapai berat badan ini dan bisa memiliki rasa percaya diri yang lebih besar lagi ambil nafas ya Allah alhamdulillah ambil nafas lagi ya Allah alhamdulillah ambil nafas lagi ya Allah alhamdulillah 5 4 3 2 1 relax sangat dalam sangat lelap jauh lebih dalam jauh lebih lelap semakin dalam semakin lelap apapun yang Anda pikirkan apapun yang Anda bayangkan apapun yang Anda dengar dan apapun yang Anda rasakan membuat Anda relax relax-relaxnya nikmati lagu ini dan relax ikuti kata-kata saya dalam hati Anda berat badanku semakin hari menuju pada berat badan idealku semakin hari aku semakin langsung semakin hari bentuk tubuhku semakin sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiranku semakin bahagia semakin percaya diri mulai sekarang dan seterusnya dari hari ke hari aku tidak akan makan untuk hanya mengisi malam-malam sepiku makanan yang bermanfaat yang bermanfaat buat tubuhku aku hanya makan aku hanya makan di saat aku lapar aku hanya makan makanan yang bermanfaat buat tubuhku aku menghindari makanan-makanan yang bisa menambah lemak di dalam tubuhku olahraga memang baik buat tubuhku dan mulai sekarang dan seterusnya aku akan termotivasi untuk berolahraga karena aku tahu olahraga bisa membuat tubuhku sehat tampil prima dan segar apapun yang menghambat diriku untuk menjadi langsing bisa aku hindari aku bisa menghindari makanan-makanan yang bisa menimbulkan timbunan lemak di dalam tubuhku aku bisa membayangkan berat badanku bentuk tubuhku menuju idea dan aku bahagia bersemangat penuh vitalitas sehat dan penuh percaya diri tiba-tiba di depan mataku segala sesuatunya menjadi lebih baik lebih menyenangkan lebih membahagiakan nikmati lagu ini dan relax relax-relaxnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sekali lagi visualisasikan betapa kehilangan lemak itu sangat menyenangkan menuju berat badan yang Anda inginkan itu sangat menyenangkan Anda bebas bergerak oke tetap relax sangat dalam sangat lelap jauh lebih dalam jauh lebih lelap semakin dalam semakin lelap izinkan tubuh fisik pikiran sadar Anda tidak apa-apa tetap istirahat memang dibuat ngantuk relax semakin dalam semakin lelap apapun yang Anda pikirkan apapun yang Anda bayangkan apapun yang Anda dengar dan apapun yang Anda rasakan membuat Anda relax sekali lagi visualisasikan bahwa kehilangan lemak itu sangat menyenangkan Anda bebas bergerak Anda bebas bergerak istirahatkan tubuh dan pikiran Anda sekarang saya minta Anda mengembuskan nafas kencang-kencangnya untuk membuang semua mental blok Anda menjadi langsing satu dua tiga hembuskan nafas kencang-kencangnya buang semua mental blok Anda untuk yang membuat Anda susah menjadi langsing buang sekali lagi tiga dua satu buang semua mental blok Anda yang sudah membuat Anda susah untuk menjadi langsing langsing izinkan tubuh fisik pikiran sadar Anda relax relax rileksnya nikmati lagu ini dan rileks nikmati lagu ini dan nikmati rasakan bayangkan Anda berada pada kondisi berat badan yang Anda inginkan berat badan ideal Anda jika Anda merasa bahagia tersenyumlah jika Anda merasa itu kondisi berat badan yang Anda inginkan itu sudah bisa Anda capai tersenyumlah katakan dalam diri Anda yes 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 saya bisa mencapai berat badan ideal saya yes 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 saya bisa saya lebih percaya diri saya lebih sehat saya lebih penuh vitalitas saya lebih bahagia sekarang bayangkan Anda menggunakan baju yang Anda inginkan di berat badan ideal Anda Anda berjalan menuju kaca cermin lihat dari depan tubuh Anda menggunakan baju yang Anda inginkan jika Anda merasa bahagia tersenyumlah oke good job sekarang Anda bisa melihat tubuh Anda dari samping jika Anda juga merasa senang dengan badan Anda bahagia tersenyumlah sekarang sekarang Anda lihat badan Anda dari belakang dan kemudian kepala Anda noleh ke kaca dengan menggunakan baju yang Anda inginkan jika Anda merasa ini baik buat Anda dan Anda merasa bahagia tersenyumlah yes good job sekarang Anda lihat di depan lihat depan lagi sekarang katakan kalau Anda perempuan halo cantik aku mencintai ambil nafas ya Allah alhamdulillah ambil nafas lagi ya Allah alhamdulillah ambil nafas lagi ya Allah alhamdulillah mulai sekarang dan seterusnya dari hari ke hari Anda bisa mengontrol diri Anda untuk hanya makan makanan yang bermanfaat buat diri Anda Anda akan enggan atau tidak suka makanan yang bisa menimbulkan lemak-lemak di dalam tubuh Anda Anda akan giat berolahraga Anda akan merasa bahagia senang penuh vitalitas ketika Anda sedang berjalan menuju berat badan ideal Anda Anda melakukannya dengan penuh semangat Anda melakukannya penuh sukarela karena Anda tahu bahwa Anda akan bahagia di titik itu Anda akan sehat Anda akan penuh vitalitas oke saya akan membangunkan Anda dari hitungan satu sampai lima hitungan kelima Anda bangun Anda bangun dalam kondisi jauh lebih segar jauh lebih sehat jauh lebih tenang dan jauh lebih bahagia satu ketika Anda bangun Anda seratus kali lebih segar seratus kali lebih sehat seratus kali lebih tenang dan seratus kali lebih bahagia dua tiga ketika Anda bangun Anda seribu kali lebih segar seribu kali lebih sehat seribu kali lebih tenang seribu kali lebih bahagia Empat Lima Anda boleh buka mata Sesuai dengan kecepatan yang Anda inginkan Buka mata Anda Tolong Aceh Pelan saja Saya tunggu Anda Untuk mencapai titik sadar Anda Oke Oke ketika Anda sekarang sudah berada di dalam kondisi titik sadar Anda Anda boleh yang tadi baringan boleh duduk Lihat di layak lagi Pelan-pelan saja Saya menunggu Anda untuk mencapai di gelombang betak It's okay Karena setiap orang untuk mencapai gelombang betak itu juga Masing-masing ya Ada yang lama untuk naiknya Ada yang mudah untuk naiknya It's okay Saya tunggu Oke Sudah Sekarang saya minta Anda memeluk tubuh Anda Peluk tubuh Anda Katakan Sambil dia elus-elus ya Sambil dia elus-elus Sambil dia elus-elus Peluk sambil dia elus-elus tubuhnya Wahai tubuhku Aku mencintai Terima kasih untuk semua yang sudah kau berikan padaku Dan aku akan membuatmu merasa dicintai Dan aku akan memberikan kepadamu makanan yang baik buat dirimu Dan aku akan membuatmu lebih energi dengan aku akan berolah wajah Oke Sudah selesai Hypnoslimnya Saya berikan pada Mbak Gorda kembali Silahkan Terima kasih Dr. Asti Wah ini saya lihat Seluruh peserta sudah pada Fresh gitu ya Sudah dapat ilmu Bagaimana caranya tetap cantik Kemudian Bagaimana caranya untuk tampil langsing Saya harapkan Setelah virtual class ini Seluruh peserta di pagi hari ini mendapatkan manfaatnya Bisa merasakan manfaatnya di esok harinya bahkan setelah ini ya Oke Dan tentu saja Karena seluruh materi sudah tersampaikan Berarti kita masuk di sesi Q&A Silahkan Untuk Bapak Ibu Saudara Saudari semua Yang ingin mengajukan pertanyaan Boleh pertanyaan ke Dr. Flo atau Jangan lupa untuk ketikan nama Kemudian asal kota Narasumber yang dituju Kemudian pertanyaan secara ringkas Karena nanti di akhir Kita akan pilih Tiga peserta yang beruntung Untuk mendapatkan voucher free treatment Facial Light MS Glow Aesthetic Surabaya Dan lima peserta yang beruntung Untuk mendapatkan voucher discount 10 hingga 20% all treatment metamorphosis clinic Jadi silahkan Sampaikan pertanyaan Anda dari sekarang Sambil menunggu Mungkin dari Bapak Ibu semua Menyampaikan pertanyaan Ini saya Infokan sekali lagi Bahwa di bulan November ini Anda bisa manfaatkan Beberapa discount yang ditawarkan oleh MS Glow Aesthetic Clinic Surabaya All treatment pico waste Itu discount 45% Bundling slimming infusion Plus meso slim Discount 15% All meso plus all peeling Discount 15% All meso plus grow factor or femper Discount 10% Dan ini semua bisa Anda dapatkan Di MS Glow Aesthetic Clinic Surabaya Jalan Bileton nomor 1 Surabaya Teleponnya di 031-9944-5657 Jika ingin info lebih lanjut Bisa keep point di Instagram At MS Glow Clinic SBY Baik Kita langsung masuk saja Di sesi Q&A Tadi ada beberapa pertanyaan Di awal ya Yang belum sempat terbahas Dr. Flo sudah join kah dok? Sudah 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 Oke Oke siap Ini ada dari Papi Dadang di Sidoarjo Mau tanya dok Untuk cowok habis dari outdoor Urutan pakai skin care yang benar itu gimana? Washing foam Clean cleanser Moisturizer Masker Amaserum Jujur kadangkala Saya terbolak-balik pakai urutannya Silakan Dr. Flo Oke saya jawab ya Jadi Beberapa pasien saya Kalau cowok terutama Itu nggak mau ribet Gitu Jadi saya mesti katakan Yang penting cuci muka Bersih Pakai facial washnya Kemudian kalau ada serum Boleh pakai serum dulu Kemudian pakai si sunscreen Jangan lupa Karena itu yang terpenting Jadi sunscreennya taruhnya terakhir Gitu Oke Baik Kemudian Inas di Surabaya Untuk remaja Apabila sudah memakai sunblock acne dari MSG Apa perlu tambahan sunscreen? Ya Halo Ines Jadi kalau sudah memakai sunblock acne Tidak perlu menambahkan sunscreen Karena di dalam kering pun Sudah ada sunscreennya Sudah SPF 30 plus Tinggal diulang saja Di reapply saja Seperti yang awal Jadi pagi Dengan siang Kalau sore Mau diulang Silakan Begitu Dari 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 Esa Di Sidoarjo Pagi dok Ijin bertanya Kalau untuk komedo dan flek hitam Penyebab utamanya apa ya? Bagaimana cara penanganannya? Sudah coba rangkaian skincare Tapi masih tetap Tidak bisa ngilangin komedo dan flek hitam Pengennya glowing Oke Jadi Harus tahu dulu Komedo dan flek hitam itu adalah Dua hal yang berbeda Kalau komedo Setiap manusia Pasti komedonya muncul Nah Komedo itu Adalah sel kulit mati Yang tertanam dalam pori Yang ditambahin sama debu Sama kotoran Sama polutan Dari luar Jadi dia misalnya Kalau kita lihat di pori kita Kadang ya Itu ada Ada hitam-hitam Atau Ada yang bronjal Di pipi Nah itu namanya komedo Kalau itu dibiarkan Lama-kelamaan Memang dia Bisa menjadi jerawat Kalau komedo Pasti Mau gak mau Harus dikeluarin Dikeluarinnya pake apa dok Pake facial gitu ya Pake esraksi Biar bersih Gak ada jalan naik Kalau flek Itu banyak Seperti Kita harus tahu Faktor penyebabnya dulu Jadi kita harus Stop faktor penyebabnya dulu Bisa Dikombinasi Dengan treatment Dan krim Untuk pengobatannya Seperti itu Oke Ini pertanyaan Untuk dokter Asti Dari Akilah Katanya Stres Stres berlebihan Bisa mempengaruhi BB Benarkah dok Oke Mbak Akila Bahwa stres yang berlebihan Bisa mempengaruhi Berat badan Itu benar Karena ketika kita Stres Akan Hormon kortisolnya Yang keluar Padahal Ada hormon-hormon Yang bisa Enzim-enzim Itu bisa Mencerna makanan Akhirnya Menjadi Proses mencerna Makanannya Menjadi Tidak Normal Tidak Seperti Biasanya Ada yang Metabolismenya Menjadi cepat Akhirnya Menjadi kurus Ada yang Metabolismenya Menjadi Lambat Akhirnya Menjadi Gemuk Jadi Akhir stres Itu juga Sangat mempengaruhi Berat badan kita Sekali lagi Pada pertanyaan Yang tadi Bahwa Kalau stres Kira-kira Larinya kemana Kemakan Ketidur Atau kebelanja Itu pun Juga mempengaruhi Seperti itu Oke Pertanyaan selanjutnya Dari Sastri Dok Rasti Dok Mau tanya Emang makan malam Bikin gendut Makan malam Itu Kenapa Bikin gendut Karena Sebetulnya Pada saat Malam hari Tubuh kita Itu Apa ya Namanya Jadwal Schedulnya Biasanya istirahat Menjadi Dia Harus Mengolah Makanan Pengolahan Makanan Enzim-enzim Itu Biasanya Keluarnya Di Pagi hari Sarapan Kenapa Pentingnya Sarapan Itu ya Juga Karena Enzim-enzim Yang keluar Itu juga Istilahnya Sempurna Kalau malam Itu lebih Banyak Seharusnya Itu kan Seluruh organ Pencernaikan Itu Istirahat Dan Bekerjanya Jauh Lebih lambat Otomatis Terjadi Penimbunan Istilahnya Tertunda Untuk Dicernan Begitu Oke Dari Presti Di Surabaya Untuk dokter Asti Dokter Makan yang Bagus Untuk diet Itu Tanpa Karbo Atau Harus Dengan Karbo Dan Selain Olahraga Serta Makan Yang Sudah Diatur Apa Ada Tretmen Khusus Yang Harus Dilakukan Jadi Kalau Diet Itu Kalau Dulu Kita Makan Karbo Kemudian Lemak Dan Lain Tapi Sekarang Penelitian Yang Terbaru Bahwa Karbo Itu Ternyata Menimbulkan Banyak Sekali Efek Nah Efek Yang Negatif Maksud Saya Bukan Meniadakan Tapi Dikurangi Tapi Kalau Bisa Mengganti Dengan Karbo Baik Seperti Beras Merah Dan Umbian Itu Karena Apa Karena Dia Mudah Dicernangi Kalau Kita Pakai Yang Karbo Yang Lainnya Misalnya Mie Mie Itu Karbo Yang Di Saya Diolah Itu Lebih Sulit Untuk Dicernah Untuk Diurai Makanya Kalau Anda Memang Nggak Bisa Nih Kalau Nggak Makan Nasi Ya Nggak Apa Makan Nasi Tapi Porsinya Dikurangin Gitu Karena Ternyata Kan Itu Bisa Menimbulkan Sensitifitas Terhadap Insulin Dan Bisa Menimbulkan Ini Apa Namanya Diabetes DM Diabetes Melitus Nah Kalau Anda Memang Ingin Turun Berat Dadanya Kurangi Dulu Supaya Cadangan Lemak Di Dalam Tubuh Kita Itu Dipakai Dibakar Sebagai Sumber Energi Buat Diri Anda Gitu Terus Kemudian Apalagi ya Mbak Pertanyaannya Sudah kurang lebih Itu sih dok Tadi Sudah Kejawab Oke Lanjut aja ya dok Ini Ada Dari Rika Lustari Dok Saya sebetulnya Bebe Sudah termasuk Ideal Tidak Gemuk Tapi After Lahiran Kondisi Sambung Pandemi Jadi Sering Makan Grot Sebelumnya Saya Ada Body Gold Kembali Ke Bebe Normal Dari 47 Ke 45 Apa Itu Perlu Hipno Dok Sebetulnya Kebutuhannya Cuman turun 2 kilo Kalau Anda Disiplin Dengan Diet Dan Olahraga Saya rasa 2 kilo Itu mudah Untuk dicapai Mbak Asalkan Mindsetnya Tetap Baik Tetap Positif Tetap Benar Bahwa Makan Hanya Makanan Yang Dibutuhkan Kemudian Tidak Makan Pada Saat Kondisi Stres Tidak Untuk Makan Tidak Hanya Untuk Mengisi Malam Malam Seti Kemudian Anda Juga Bisa Berolahraga Jadi Menurut saya 2 kilo Itu Bisa Anda Lakukan Sendiri Asalkan Anda Disiplin Dalam Diet Dan Olahraganya Oke Baik Kembali Ke Dokter Flo Ini Ada Dari Normala Di Jakarta Ijin Bertanya Urutan Skincare Untuk Memasuki Usia 30 Tahun Apa Aja Ya Dan Jika Mau Konsultasi Ke Siapa Ke MS Dula Estetik Klinik Gimana Dokter Blo Jadi Skincare Yang Wajib Itu Gini Garis Besarnya Jadi Pagi Tabun Itu Wajib Untuk Membersihkan Masa Kotoran Kemudian Kalau ada Toner Supaya Membantu PH Kulit Itu Memasukkan Krim-krim Nanti Bagus Ter-terap Kemudian Kalau pakai Serum Silahkan Serum Dulu Baru Terakhir Sunblock Usahakan Sunblock Sudah Barengan Masurizer Jadi Numpuk Nggak Terlalu Banyak Kalau Malam Sabun Lagi Toner Seperti Biasa Kalau ada Serum Untuk Malam Silahkan Dan Krim Malam Krim Malam Tergantung Kondisi Kulitnya Isinya Apa Silahkan Konsultasi Dulu Jadi Dipilihkan Atau Diresepkan Yang cocok Seperti Itu Garis Besarnya Saya Jarang Memberikan Krim Yang Terlalu Banyak Step-step Satu Biasanya Nggak Rutin Juga Kedua Kulit Itu Ada Batas Maksimal Untuk Menyerap Skincare Jadi Usahakan Sedikit Tapi Padat Yang Dimasukin Ke Kulit Seperti Itu Oke Dari Emma Dituban Ijin bertanya Ke dokter Flo Dok Memasuki Usia 30 Tahun Saat ini Kulit saya Kering Dan mulai Terlihat Garis Halus Di mata Apa Jenis Tretman Dan Produk Yang Sesuai Untuk Kulit Saya Harus Ada Kandungan Apa Dalam Produk Skincare Jadi Kalau Sudah Usia 30 Ke Atas Sebenarnya Kalau Kita Bilang Aging Itu Mulai Dari Usia 25 Samping Ke Atas Itu Sudah Mulai Kelihatan Biasanya Apalagi Kalau Kita Di Daerah Wilayah Tropis Jadi Sinar Mataharinya Berlebih Jadi Lagi Kalau Kulitnya Kering Jelas Harus Ada Moisturizernya Mau Nggak Mau Tetap Harus Pakai Moisturizer Pagi Malem Harus Jenis Moisturizernya Menahan Air Lebih Lama Itu Lebih Bagus Long Lasting Sunblock Jangan Lupa Kemudian Treatment Tergantung Jadi Kalau Misalnya Ada Kerutan Daerah Mata Dahi Bisa Dibotox Kalau Ada Kerutan Di Bawah Bawah Mata Bisa Pake Lacer Bisa Bisa Pake Dimasukkan Serum Khususus Untuk Kerutan Bawah Mata Bisa Jadi Dilihat Dulu Kerutannya Seberapa Tebelnya Seberapa Tipisnya Kemudian Apa Kerutannya Seberapa Banyaknya Seperti itu Oke Untuk Penggunaan Sunscreen Sebaiknya SPF Berapa Apa Semakin Tinggi SPF Itu Semakin Baik Tergantung Aktivitas Jadi Kalau Misalnya Orang Dengan Aktivitas Di Dalam Ruangan Tentunya Akan Memerlukan Sunscreen Yang Lebih Rendah Dibandingkan Dengan Yang Kegiatannya Banyak Di Luar Pengaplikasiannya Pun Seperti Itu Makanya Selalu Saya Bilang Ke Pasien Harus Diri Apply Jadi Kalau Di Dalam Ruangan SPF 30 Plus Cukup Asal Diulang Kalau Di luar SPF 50 Plus Cukup Asal Diulang Itu Setiap 4 Sampai Dari Ernie Untuk Usia Yang Mau Ke 40 Itu Skincare Yang Bagus Apa Ya Jadi Untuk Usia 40 An Ke Atas Pastikan Ada Kondungan Anti Aging Pastikan Ada Moisturizer Sebenarnya Sesuai Kondisi Kulit Lebih Bagus Jadi Masuknya Ke Kulit Itu Akan Lebih Pas Karena Pasien Dengan Usia 40 Ke Atas Kulit Kering Semua Enggak Beberapa Pasien Juga Ada Yang Kulit Berminyak Ada Yang Kulit Kering Selalu Disesuaikan Dengan Kulit Seperti Oke Baik Lanjut Ke Ika Disidoarjo Mau Tanya Dok Bagi Yang Aktifitasnya Di Luar Perjalanan Naik Motor Di Tempat Masih Panas Panasan Sekali Keluar Kena Panas Pulang Pulang Kulitnya Belang Bagaimana Cara Menang Bulanginya Dan Supaya Tetap Sehat Kulitnya Juga Oke Ini Emang Sering Ditanyakan Karena Kita Aktifitasnya Banyak Di Luar Naik Motor Panas Panasan Yang Pertama Pasti Saya Jawab Sunscreen Sunscreen Harus Paten Harus Mau gak Mau Harus Pakai Yang Kedua Pakailah Seperti Pelindung Kopi Mungkin Kacamata Terus Pakai Jaket Mungkin Kalau Naik Motor Atau Lengan Panjang Itu Harus Karena Kita Gak Memungkiri Kalau Naik Motor Masuk Ruangan Langsung Belang Semua Begitu Tapi Untungnya Kalau Untuk Asia Dia Tidak Terlalu Terbakar Karena Tipe Kulit Tiga Tipe Kulit Yang Cukup Tahan Matahari Sebenarnya Jadi Paling Enggak Perlindungannya Harus Ada Kalau Bisa Memang Pakai Lotion Untuk Badan Pakai Lotion Yang Ada Sunblock Lebih Bagus Lagi Seperti Itu Dari Nurul Di Gresik Mau Tanya Dok Kulit Saya Tiap Keluar Rumah Itu Sering Kemerah Merahan Seperti Beruntusan Tapi Bukan Beruntusan Isinya Itu Seperti Isi Minyak Minyak Gitu Dok Saya Sudah Pakai Sunscreen Pakai Pelembab Ada Berkurang Saya Pakai Pelembab Berkurang Tapi Kadang Masih Ada Saya Pakai Double Cleansing Tapi Ada Ini Kira-kira Kenapa Dok Bisa Karena Kelenjar Minyaknya Berlebih Aktifitasnya Jadi Kadang Kalau Di Luar Ruangan Atau Kena Suhu Panas Yang Ekstrim Kadang Kulit Kita Bikin Minyaknya Berlebih Jadi Ada Perlindungannya Nah Itu Yang Sering Pasien Kalau Misalnya Di Beruntusan Terus Masuk Ruangan Entah Beberapa Jam Kemudian Sudah Turun Gimana Caranya Caranya Adalah Pilihkan Skincare Yang Dapat Menekan Kelenjar Minyak Gitu Jadi Konsul Dulu Supaya Diresepkan Atau Dipilihkan Skincare Skincare Yang Gak Bikin Merah Yang Ada Perlindungannya Supaya Gak Cepat Muncul Minyak Minyak Dan Beruntusan Itu Gitu Oke Lanjut Kepertanyaan Berikutnya Dari Layla Mau Nanya Ke Dr. Flo Cara Untuk Menghilangkan Warna Kulit Yang Tidak Merata Dengan Produk MS Glue Itu Gimana Gini Jadi Warna Kulit Tidak Rata Banyak Penyebabnya Kalau Yang Wajib Adalah Pakailah Serum Dan Sunblock Kalau Mau Lebih Cepat Dibantu Dengan Krim Malum Karena Kandungan Di Krim Malum Kandungan Di Krim Pagi Itu Ada Semua Untuk Itu Cuman Caranya Beda Beda Ada Yang Untuk Menghilangkan Belang Atau Meratakan Warna Kulit Ada Yang Untuk Mencegah Supaya Tidak Muncul Lagi Atau Tidak Tambah Parah Belang Biasanya Yang Itu Yang Di Krim Paginya Tapi Krim Malum Biasanya Dia Membantu Untuk Meratakan Warna Kulit Jadi Masing Skincare Yang Dipakai Harus Tahu Benar Fungsinya Itu Apa Jangan Saling Tumpuk Tumpukan Yang Ini Dari Sastri Di Gresik Untuk Dokter Flodok Treatment Mata Apa Sebaiknya Karena Area Mata Juga Butuh Treatment Khusus Jangankan Usia 30an Ini Aku 24an Aja Daksikel Udah Ada Belum Lagi Garis Halus Karena Area Sekitar Mata Kering Terima Kasih Betul Banget Banyak Sekarang Yang Usia Muda Tergolong Muda Juga Keluhannya Seperti Itu Kalau Klinik Jadi Treatment Mata Bisa Menggunakan Maser Itu Bisa Jadi Untuk Mengencangkan Plus Memudarkan Daksikel Di bawah Mata Jadi Mata Akan Lebih Seger Gak Langsung Ilang Seling Gitu Enggak Tapi Dia Memudarkan Bikin Fresh Gitu Enak Matanya Ada Bisa Botox Kalau Botox Dia Membantu Ngencangkan Kalau Kencang Biasanya Lebih Apa Enak Dilihat Lebih Seger Kemudian Ada Dimasukkan Serum Khusus Untuk Mata Ada Tapi Pastikan Kalau Sehari Harinya Di rumah Juga Perawatannya Betul Memakai Eye Krim Yang Betul Tidurnya Juga Harus Betul Makan 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 Harus Betul Seperti Itu Dan Hindari Stressor Berlebihan Karena Itu Memicu Daksilkel Di Bawah Mata Ada Yang Kadang Sampai Lelah Sekali Padahal Tidurnya Cukup Ternyata Stressor Itu Pengaruh Penting Seperti Itu Oke Lanjut Dari Kiki Perawatan Flek Hitam Karena Faktor Hormonal Minopause Seperti Apa Apakah Perlu Laser Oke Terima Kasih Jadi Kita Lihat Dulu Flek Sedalam Apa Selebar Apa Selama Apa Sudah Flek Itu Karena Setiap Flek Itu Beda Beda Sebenarnya Jadi Kadang Disatuin Sama Orang Flek Ya Udah Pakai Laser Pusus Laser Itu Enggak Karena Modalitas Modalitas Alat Alat Banyak Sesuai Dengan Dalamnya Flek Bisa Menggunakan Laser Bisa Menggunakan PRP Bisa Menggunakan Serum Yang dimasukkan Khusus Untuk Flek Atau Disuntikan Khusus Untuk Mecah Pigment Flek Itu Juga Ada Biasanya Saya akan Sesuaikan Dengan Kondisi Flek Sedalam Apa Flek Dan Selama Apa Seperti Itu Jadi Makin Lama Flek Itu Di kulit Biasanya Dia Makin Ketanem Jadi Kalau Makin Ketanem Akan Lebih Susah Jadi Kita Harus Pakai Double Treatment Biasanya Begitu Oke Baik Saya Beralih Ke Dokter Asti Kembali Sudah Ada Pertanyaan Juga Beberapa Untuk Dokter Asti Dari Rifka Apakah Hipnosis Ini Bisa Digunakan Untuk Mengubah Kepribadian Dasar Dok Sangat Bisa Sangat Bisa Kalau Anda Misalnya Karakternya Adalah Suka Marah Anda Bisa Kok Kendalikan Itu Dengan Merubah Mindset Anda Untuk Mungkin Anda Itu Suka Marahnya Karena Ada Trauma Atau Mungkin Anda Kok Bawanya Sedih Terus Ada Sesuatu Ada Something Yang Ada Di Dalam Diri Anda Pikiran Anda Yang Membuat Anda Menjadi Seperti Itu Jadi Itu Bisa Dinetralisir Artinya Dinetralisir Tidak Dihapus Kita Tidak Bisa Delete Semuanya Yang bisa Kita Lakukan Adalah Menetralisir Rasanya Mengurangi Rasa yang Ada Itu Oke Baik Kemudian Dari Frida Di Surabaya Apa Benar Dok Kalau Minum Air Es Bikin Gemuk Air Es Itu Kalau Air Es Ada Gulanya Ada Isi Yang Lain Dikasih Sesu Kalau Air Es Yang Biasa Air Dingin Air Es Beda Ya Kalau Air Es Yang Memang Hanya Air Mineral Dimasukkan Kedalam Kulkas Itu It's Oke Ya Tapi Sebenarnya Secara Akupunktur Dia Membuat Badan Kita Menjadi Dingin Menjadi Yin Istilahnya Nah Kalau Badan Kita Itu Yin Badan Kita Itu Dingin Maka Metabolismenya Akan Turun Tapi Kalau Orangnya Yang Artinya Dalam Kondisi Dia Memang Karakternya Yang Yin Ini Tidak Ada Pengaruhnya Minum Air Es Tidak Ada Pengaruhnya Untuk Berat Badan Tapi Kalau Dia Orangnya Yin Dikasih Air Es Maka Badannya Semakin Dingin Dan Itu Akan Membuat Metabolismenya Menjadi Rendah Turun Sehingga Bisa Menjadi Gemuk Itu Semua Juga Tidak Tapi Tidak Semua Orang Minum Air Es Menjadi Gemuk Tergantung Yin Dan Yang Di Dalam Tubuhnya Oke Baik Dari Emma Wati Dr. Rasti Saat Diat Apakah Sebaiknya Mengkonsumsi Raw Food Yang Penting Ketika Anda Mengkonsumsi Itu Pikiran Anda Pun Juga Menjadi Baik Karena Kita Dalam Kondisi Ini Materi Ini Jahit Hoclin Kalau Anda Menganggap Raw Food Itu Bisa Bikin Anda Gemuk Maka Itu Akan Bisa Membuat Anda Gemuk Tapi Kalau Anda Tahu Bahwa Itu Bisa Membuat Anda Langsing Maka Itu Bisa Membuat Anda Langsing Tapi Jadi Anda Boleh Itu Sehat Dari Rika Di Tangerang Dr. Asti Waktu yang Tepat Makan Malam Itu Jam Berapa Sebelum Istirahat Jeda Waktunya Dari Makan Malam Berapa Jam Baru Usahakan Minimal Empat Jam Minimal Empat Jam Sebelum Tidur Itu Kita Terakhir Makan Oke Diana Di Sidoarjo Pola Makan Yang Baik Untuk Sarapan Makan Siang Dan Makan Malam Sebaiknya Seperti Apa Nah Ini Dia Pokoknya Istilahnya Empat Sehat Lima Sempurna Makronutrien Mikronutrien Bisa Terpenuhi Itu Yang Paling Sehat Anda Jangan Sampai Apa Input Itu Lebih Besar Dari Outputnya Kalau Inputnya Lebih Besar Dari Outputnya Otomatis Akan Tertimbun Tapi Kalau Input Sama Outputnya Itu Seimbang Maka It is Oke Tapi Kalau Memang Inputnya Lebih Kecil Daripada Outputnya Maka Itu Juga Bisa Membuat Kita Langsing Berat Badan Kita Turun Nah Sekarang Anda Harus Turun Itu Harus Sehat Kalau Turun Asal Turun Maka Anda Akan Kelihatan Tua Akan Kelihatan Sakit Kenapa Kalau Anda Turun Kemudian Ada Orang Orang Di Sekitar Anda Kamu Habis Sakit Kok Turun Berat Badannya Nah Itu Artinya Anda Turun Dengan Tidak Sehat Tapi Kalau Anda Turun Tapi Anda Masih Turun Berat Badan Tapi Anda Masih Kelihatan Energi Kelihatan Cantik Justru Kelihatan Awet Muda Itu Artinya Anda Turun Dengan Sehat Oke Lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Dokter Rasti Apakah Faktor Keturunan Gemuk Itu Jadi Salah Satu Penyebab Untuk Susah Diet Nah Antara Diet Anma Keturunan Beda Karena Diet Itu Karena Pola Makan Kita Sebetulnya Secara Genetik Berat Badan Itu Juga Diturunkan Tapi Itu Sangat Kecil Maknanya Justru Yang Lebih Banyak Adalah Yang Diturunkan Adalah Pola Makannya Jadi Biasanya Kalau Kecil Makan Seperti Itu Maka Besarnya Pasti Akan Ngikut Sama Yang Ada Pola Makannya Yang Diturunkan Yang Ditransfer Itu Sebetulnya Pola Makannya Bukan Genetiknya Itu Sangat Kecil Mempengaruhi Jadi Kalau Ibunya Gemuk Bapaknya Gemuk Belum Tentu Juga Anaknya Menjadi Gemuk Kalau Kita Memang Bisa Mengupayakan Inputnya Sama Outputnya Paling Tidak Seimbang Maka Itu Juga Akan Tidak Akan Turun Berat Eh Maksudnya Akan Seimbang Akan Menjadi Ideal Jadi Kembali Lagi Pada Input Dan Output Kalau Genetiknya Memang Gemuk Itu Mungkin Coba Lihat Lagi Ke Atasnya Lagi Mungkin Memang Pola Makannya Yang Berlebihan Sehingga Menjadi Orang Tuanya Menjadi Gemuk Padahal Mungkin Tanya Lagi Sebelum Menikah Bagaimana Apakah Memang Gemuk Nah Itu Yang Utama Adalah Bahwa Genetik Itu Hanya Sedikit Mempengaruhi Berat Badan Tubuh Kita Tapi Yang Lebih Banyak Adalah Pola Makan Yang Diturunkan Misalnya Kita Biasa Makan Kalau Nasi Goreng Itu Harusnya Begini Begini Nasi Goreng Itu Harusnya Kamu Makan Goreng Itu Enaknya Pakai Ini Pakai Ini Tapi Itulah Yang Istilahnya Habit Kebiasaan Yang Diturunkan Oke Baik Ini Ada Dari Inas Di Surabaya Saya Gak Genduk Dok Tapi Buncit Gimana Caranya Pasinya Kalau Buncit Berarti Ada Kalau Tidak Gemuk Tapi Buncit Itu Berarti Ada Otat Otat Yang Kurang Kuat Dalam Istilahnya Dia Tidak Kuat Dia Lembek Otatnya Jadi Anda Harus Melatih Otat Anda Untuk Menjadi Kuat Untuk Menjadi Bagus Kornya Tengahnya Rektus Abdominalis Kemudian Otat Otat Yang Lain Di Perut Itu Harus Jadi Kuat Sehingga Buncit Itu Akan Hilang Jadi Setup Latihan Setup Dan Lain Sebagainya Itu Bisa Membuat Perut Anda Rata Oke Kemudian Dari Joyce Apakah Hipno Langsing Perlu Dilakukan Lagi Atau Cukup Sekali Ini Aja Dok Kalau Hipno Langsing Memang Gak Bisa Sekali Karena Itu Harus Dilakukan Berulang Ulang Paling Tidak Anda Menanamkan Kepikiran Bawah Sadar Anda Terus Menerus Repetisi Istilahnya Dalam Hipnoterapi Ataupun NLP Anda Harus Repetisi Terus Menerus Mengatakan Kepada Diri Anda Bahwa Anda Langsing Anda Bisa Mencapai Berat Badan Yang Anda Inginkan Semakin Hari Aku Semakin Langsing Semakin Hari Aku Semakin Sehat Dan lain Sebagainya Itu Membuat Diri Anda Masuk Ke Berat Badan Yang Anda Inginkan Tapi Tetap Dengan Kondisi Anda Harus Diet Dan Olahraganya Juga Harus Ada Pikirannya Dibenerin Kemudian Diet Dan Olahraganya Sebagai Penunjang Oke Oke Baik Satu Pertanyaan Lagi Bak Terasti Kalau Misalnya Ada Faktor Keturunan Gemuk Itu Jadi Salah Satu Penyebab Susah Dia Juga Atau Gimana Kayaknya Tadi Sudah 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 Susah Dia Juga Ya Dok Oke Baik Yang Diturunkan Itu Habitnya Ya Itu Yang Diturunkan Habitnya Bukan Karena Orang Tuanya Gemuk Itu Kecil Sekali Kemungkinan Ya Ada 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 Pengaruhnya Tapi Itu Sedikit Dibandingkan Dari Habit Yang Diturunkan Pada Anak Anaknya Oke Baik Karena Waktu Juga Terbatas Ini Kita Langsung Masuk Ke Sesi Yang Beruntung Mendapatkan Voucher Free Treatment Facial Light MS Glow Aesthetik Surabaya Mungkin Dicatat Nama-namanya Jadi Tiga Peserta Dari Virtual Class Yang Beruntung Mendapatkan Voucher Free Treatment Facial Light MS Glow Aesthetik Surabaya Ini Selamat Sebentar Selamat Selamat Untuk Ika Di Sidoarjo Kemudian Nurul Di Gresik Dan Kiki Asti Oke Saya Ulangi Ika Sidoarjo Nurul Gresik Kiki Asti Selamat Anda Mendapatkan Voucher Free Treatment Facial Light MS Glow Aesthetik Surabaya Kemudian Lima Peserta Yang Beruntung Mendapatkan Voucher Diskon 10-20% All Treatment Metamorfosis Klinik Selamat Untuk Inas Frida Di Surabaya Emma Wati Dini Diana Lorenzia Citra Anggrini Jadi Saya Ulangi Inas Frida Emma Wati Dini Diana Lorenzia Citra Anggrini Untuk Yang Mendapatkan Voucher Dari MS Glow Aesthetik Surabaya Anda Bisa Langsung Saja Datang Ke MS Glow Aesthetik Klinik Surabaya Jalan Biliton Nomor 1 Surabaya Kalau Mau Telepon Juga Boleh Di 031 99 44 56 57 Untuk Yang Mendapatkan Voucher Metamorfosis Klinik Mungkin Bisa Mengirimkan Data Dulu Di Whatsapp Sonora Ya Di 08 11 304 9800 Nanti Datanya Akan Saya Kirimkan Ke Dr. Asti Baik Karena Kita Sudah Di Akhir Acara Saya Minta Untuk Seluruh Peserta Mengaktifkan Kameranya Karena Kita Akan Masuk Ke Sesi Foto Bersama Saya Minta Juga Untuk Bapak Agung Bisa Standby Kamera Dr. Dr. Asti Dan Untuk Seluruh Peserta Kita Akan Masuk Di Sesi Foto Bersama Saya Akan Cek Dulu Untuk Peserta Yang Belum Mengaktifkan Kameranya Oke Masih Ada Beberapa Yang Belum Mengaktifkan Kamera Silahkan Kita Akan Masuk Di Sesi Foto Bersama Dengan Seluruh Narasumber Jadi Anda Bisa Aktifkan Kameranya Oke Dr. Flo Sudah Siap Dr. Asti Sudah Siap Bapak Agung Sudah Siap Oke Saya Aba-aba Satu Dua Tiga Oke Kita ulangin Lagi Satu Dua Tiga Kita Bebas Ya Biar Lebih Relax Lagi Kan Sudah Cantik Nih Sudah Glowing Sudah Di Hypno Slim Pasti Bawaannya Jauh Lebih Merekah Wajahnya Oke Satu Dua Tiga Satu Kali Lagi Satu Dua Tiga Satu Baik Baik Terima Terima Kasih Untuk Semua Peserta Virtual Class Di Siang Hari Ini Seluruh Narasumber Dr. Flo Dr. Asti Dan Juga Bapak Agung Hari Laksono Untuk Kesempatannya Bisa Mengadakan Virtual Class Di Sonora Surabaya Dan Sekali lagi Terima Kasih Untuk Seluruh Komunitas Yang Sudah Ambil Bagian Mendukung Terselenggaranya Acara Ini Juga Komunitas Perlima Komunitas Perempuan Penulis Padma Komunitas Mama Support Mama Perhumah Surabaya Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia Dan Terima Kasih Juga Untuk Semua Tim Yang Bertugas Terima Kasih Untuk Atas Keriwuhannya Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Atau Trouble Yang Terjadi Tapi Saya Harapkan Seluruh Peserta Yang Mengikuti Virtual Klas Di Pagi Hari Hingga Siang Hari Ini Mendapatkan Manfaat Yang Luar Biasa Ini Saatnya Saya Gorda Girlania Pamit Salam Sehat Dan Sukses Selalu Sampai Jumpa Sampai Sampai Jumpa Di Virtual Plus Sonora Dan Smart FM Selanjutnya